Kamu memaksaku melakukan ini. Bai Ningbing mengertakkan giginya, membentuk bila es. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan gu angin puyuh dan gu angin sengit. Badai bila es putih bangkit kembali. Awalnya hanya gelombang kecil, namun lama-kelamaan meluas. Angin sedingin es menderu-deru, embun beku dan salju beterbangan kemana-mana. Es menyebar di tanah, secara efektif menahan serangan bawah tanah Chen Sau Golden Centipede. Badai bila es ini adalah jurus unik Bai Ningbing. Itu juga menampilkan bakat bertarung dari fisik jiwa es gelap utara ini. Ini adalah kombinasi dari Ice Blade Gu, Warwine Gu, dan Fierce Wind Gu, membentuk kedalaman serangan dan pertahanan. Tanpa kerja sama dari dua atau lebih cacing Gu yang bertahan, mustahil untuk melawan. Angin kencang menderu-deru, bilahnya membeku, dan badai putih berputar seperti binatang besar yang bangkit, membuka mulutnya dan ingin menelan Fang Yuan. Ini adalah serangan simultan dari tiga Gu, serangannya sangat ganas dan ganas, mampu membekukan seluruh kehidupan. Bahkan dengan pertahanan Sky Chanopi Gu, Fang Yuan mungkin tidak bisa memblokirnya. Saat badai mendekat, Fang Yuan menunjukkan ekspresi menghina. Sayap petir di punggungnya melebar, dan dia terbang mundur seperti kilat, menjauh dari badai bila es ini. Sekarang berbeda dengan dulu, jika sebelumnya kecepatan geraknya tidak akan mampu menandingi badai ini, namun kini badai tersebut tidak mampu mengejarnya. Mata Fang Yuan bersinar, dan dia dengan gesit berbelok di udara, terbang menuju lembah. Badai bila es mengejar di belakangnya. Jangan datang. Enyah. Baik itu Master Gu klan Bai atau klan Gu Yue, mereka semua mengumpat dan berteriak. Fang Yuan mencibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, maju ke depan dengan kepala tertunduk. Dari badai pedang es di belakangnya, tawa Bai Ning Bing terdengar samar-samar, mengejar Fang Yuan tanpa henti. Jangan pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh. Master Gu klan Bai berdiri di depan Fang Yuan. Fang Yuan mengaitkan tangannya, dan garis emas tebal melompat keluar dari tanah, mendarat di lengan kanannya seperti pedang besar. Bas dengungan-dengungan. Suara keras dari gigi gergaji yang bergerak terdengar, menyebabkan kelopak mata Master Gu klan Bai berkedut. Fang Yuan memegang Chen So Golden Centipede di tangan kanannya, sementara tangan kirinya bersinar dengan cahaya berdarah. Blut Munggu siap menembak, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi putih. Sayap petir di punggungnya bergetar hebat, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Di belakangnya ada badai putih seukuran gunung kecil. Auranya sungguh mengerikan, dan matanya memancarkan niat membunuh yang ganas. Seolah-olah dia telah menjadi seorang jenderal garang yang bisa bergerak bebas di medan perang. Dia ingin menginjak-injak semua musuhnya menjadi daging cincang dan memotong semua lawannya menjadi tulang yang patah. Ah! Master Gu klan Bai itu merasakan tekanan yang tak tertandingi, pembulu darah muncul di dahinya saat dia tiba-tiba berteriak, menyemangati dirinya sendiri. Namun saat dia berteriak, dia melihat Fang Yuan menyerbu ke arahnya dengan kemauan yang gigih, dia tiba-tiba berhenti berteriak dan mulai berlari. Tadi dia ketakutan. Ketakutan di hatinya menyebabkan semangat juangnya mengendur. Henry Fang tidak mempedulikannya, dia bergegas menuju Serigalamah Kota Guntur yang sekarat di lembah. Angin kencang menderu-deru dengan momentum yang ganas, kemanapun dia pergi, para Master Gu akan menghindarinya. Serigalamah Kota Guntur membangkitkan semangatnya dan menoleh ke arah Fang Yuan. Petir menyambar di giginya yang tajam. Martabat dari segudang raja binatang membuatnya tidak mau menerima kematian, dan bahkan di ambang kematian, ia harus membalas. Saat Fang Yuan hendak menabrak Serigalamah Kota Guntur seperti meteor yang menabrak bumi. Namun di saat genting, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan melesat ke langit, terbang secara diagonal keluar lembah. Tidak lama setelah dia terbang keluar dari lembah, dia mendengar ledakan hebat di belakangnya. Raungan menyedihkan Serigalamah Kota Guntur dan raungan Badai Bila Es bercampur menjadi satu. Jurus seperti Badai Bila Es bisa dikatakan merupakan kecerdikan Bai Ningbing, namun memiliki kekurangan yaitu sulit dikendalikan dan dikendalikan. Tentu saja Badai ini bertabrakan dengan Serigalamah Kota Guntur karena kepribadian Bai Ningbing. Serigalamah Kota Guntur ditekan dengan keras oleh Badai Putih. Itu sudah diambang kematian, dan sekarang lebih sulit untuk ditolak. Sisiknya terpotong-potong, daging dan darah bercecaran di mana-mana, dan tulang putihnya terlihat, namun dengan cepat dipotong-potong oleh Bila Es. Berengsek! Melihat ini, semua anggota klan Gu Yue mengutuk. Master Gu Klan Bai juga menunjukkan ekspresi sedih. Dengan metode Bai Ningbing, setelah Serigalamah Kota Guntur mati, tidak akan ada harta berharga yang tersisa di tubuhnya. Namun Bai Ningbing tidak keberatan. Sebaliknya, dia berputar semakin cepat, seolah menikmati kenikmatan membunuh Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, cacing Gu berubah menjadi sinar cahaya, terbang keluar dari tubuh Serigalamah Kota Guntur. Cacing Gu liar ini hidup di tubuh Serigalamah Kota Guntur, saling menguntungkan satu sama lain dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Sekarang Serigalamah Kota Guntur berada di ambang kematian, mereka seperti awak kapal yang karam, secara alami meninggalkan kapal yang tenggelam ini dan melarikan diri demi nyawa mereka. Tangkap mereka. Cepat, hentikan cacing Gu ini. Kedua pemimpin klan itu berteriak hampir bersamaan. Adegan kembali kacau, para tetua klan saling menyerang, mencoba menghentikan satu sama lain. Kedua pemimpin klan tersebut tidak dapat membebaskan diri, dan pada akhirnya, hanya dua atau tiga tetua klan dengan cacing Gu yang berhasil terbang keluar dari lembah. Cacing Gu liar tersebar ke segala arah. Fang Yuan berkonsentrasi, mencoba yang terbaik untuk membedakannya. Sayangnya, Gu investigasi saya adalah rumput telinga komunikasi bumi, yang tidak dapat memperkuat penglihatan saya. Serigalamah Kota Guntur ini pasti memiliki Gu penyembuh di dalamnya. Apakah saya bisa menangkapnya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan saya. Ini murni ujian keberuntungan, tapi Fang Yuan tidak punya pilihan lain. Ada ribuan cacing Gu yang bisa diselidiki, tapi dia hanya punya rumput telinga komunikasi bumi. Sayap petirnya melebar, dan dia menyerang cacing Gu terdekat. Gu ini diselimuti lapisan cahaya biru, dan terbang jauh. Fang Yuan menyusulnya, dan mengulurkan tangannya, meraihnya. Suara mendesing. Arus listrik yang kuat keluar dari tubuhnya, menyerang Fang Yuan. Sayap petir terbentuk dari arus listrik, ia memiliki kecepatan, tetapi tidak gesit. Fang Yuan mendengus, dan mengandalkan Sky Chanopi Gu untuk mengambil arus listrik ini. Dia bisa saja melawannya dan merebut Gu ini, tapi dia dengan bijak memilih untuk menyerah. Kemampuan Gu ini telah terungkap, ia dapat mengaktifkan arus listrik untuk menyerang musuh, dan jelas merupakan cacing Gu yang menyerang, bukan Gu penyembuh yang diinginkan Fang Yuan. Fang Yuan menyerah, dan menerkam cacing Gu lainnya. Saat dia semakin dekat, dia bisa melihat penampilan penuh Gu. Tubuhnya seperti kaca biru muda, terbang di udara, dan cangkang setengah lingkarannya memiliki tanda cangkang penyu. Gu perisai guntur. Ini adalah Gu defensif yang mampu membentuk perisai listrik setengah lingkaran. Fang Yuan telah memutuskan untuk melepaskannya, dan melihat sekeliling, menemukan target ketiganya. Namun saat ini, sesosok tubuh berkulit putih berlari keluar dari lembah, memegang bila es dan meneriakan nama Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas, mengetahui bahwa keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia hanya bisa menerima pilihan terbaik berikutnya, meraih Gu Thunder Shield di depannya. Thunder Shield Gu mengangkat perisai petir, dan arus listrik biru yang menakutkan berkedip-kedip, mencoba memblokir tangan Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin, dan aura jangkrik musim-semi musim gugur keluar. Thunder Shield Gu ini segera layu, seolah-olah telah mati. Perisai itu menghilang, dan jatuh ke arah hutan di bawah. Fang Yuan dengan ringan meraihnya, dan dengan aliran esensi purba, dia menyempurnakannya. Timbangan siluman Gu. Tubuhnya beriak seperti air, dan dia menghilang di tempat. Fang Yuan, Bai Ningbing berteriak, kilat menyambar di matanya. Ini adalah Lightning Aigu peringkat tiga, yang mampu meminjam kekuatan petir untuk melihat menembus tembus pandang. Tapi ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu. Fang Yuan memperhatikan kali ini, dan meskipun dia tidak terlihat, dia masih menggunakan bebatuan dan hutan untuk menyembunyikan jejaknya. Bai Ningbing melihat sekeliling, dan meraung marah, tidak menemukan apapun. Fang Yuan menemukan tempat tersembunyi, dan segera duduk bersilah, mengaktifkan bunga tusita dan memuntahkan batu Yuan. Meskipun ia naik ke peringkat tiga, esensi purba diaperturnya hanya 42 persen. Meskipun dia lebih unggul dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Sekarang, hanya ada lapisan tipis cairan primeval yang tersisa di celahnya, kurang dari 30 persen. Gu Masters memerlukan cairan primeval untuk mengaktifkan cacing Gu. Tanpa esensi purba, kekuatan bertarung seorang Master Gu akan menurun. Dalam situasi ekstrim, mereka bahkan tidak bisa menang melawan manusia. Batu Yuan terus menyusut, dan esensi purba alami terus mengalir ke tubuh Fang Yuan, dan laut purba di celahnya mulai naik. Ketika dia berada di peringkat satu dan peringkat dua, dia bisa menggunakan batu Yuan untuk mengisi kembali esensi purba dengan kecepatan yang mengesankan. Namun setelah mencapai peringkat tiga, karena kualitas esensi purba Master Gu meningkat pesat, dia perlu mengonsumsi lebih banyak batu Yuan, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisinya kembali. Suara pertarungan Master Gu terdengar terus-menerus. Setelah delapan hingga sembilan menit, Fang Yuan akhirnya mengisi celahnya hingga batasnya. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, dan menemukan bahwa lima tetua klan telah tewas dalam pertempuran. Di antara mereka, ada tiga dari klan Gu Yue, dan dua dari klan Bai. Setiap tetua klan adalah pilar klan, dan tidak disangka begitu banyak yang telah dikorbankan sekaligus. Gu Yue Bo dan pemimpin klan Bai bertarung sengit, keduanya merasa sakit hati atas kekalahan tersebut, dan mata mereka merah. Selain itu, ada tiga kelompok yang mengelilingi cacing Gu Liar. Master Gu biasa tidak mendapat bantuan dari jangkrik musim-semi-musim gugur, dan sangat merepotkan untuk menangkap cacing Gu Liar. Mereka harus menangkap cacing Gu, tetapi mereka tidak boleh terlalu kejam, dan harus memiliki rasa kesopanan. Delapan hingga sembilan cacing Gu terbang keluar dari tubuh Serigalamah Kota Guntur, dan tidak ada yang tahu berapa banyak tetua klan yang telah ditangkap, tetapi masih ada tiga yang tersisa. Para tetua klan mengepung ketiga cacing Gu ini, mengejar dan mencegat mereka. Jika satu pihak menyerang, pihak lain pasti akan ikut campur. Hal ini menyebabkan situasi menemui jalan buntu, tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Kandang air Gu, tutupi, teriak Master Gu Klan Bai, dan meludahkan bola air. Bola air itu melebar hingga lebih dari dua meter, dan menutupi cacing Gu Liar, menjebaknya di dalamnya. Bam! Pada saat berikutnya, pedang bulan emas menebas sangkar bola air, menyebabkannya meledak. Cacing Gu itu menjauh, melarikan diri tanpa jejak. Melihat cacing Gu ini terbang jauh, Master Gu Klan Bai memarahi dengan keras. Cacing Gu ada di tangan mereka, dan mereka membiarkannya begitu saja. Para Master Gu dari Klan Gu Yue bahkan lebih marah lagi. Semua cacing Gu seharusnya menjadi rampasan perang mereka, tetapi Klan Bai ikut campur, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Cucu Klan Bai, tercela dan tidak tahu malu, mati untukku. Klan Gu Yue, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Klan Bai kami pasti akan bangkit, dan menginjak-injak kalian semua. Kedua belah pihak sangat marah, dan berada dalam hirup pikup kebencian. Mata mereka merah, dan mereka bertarung dengan sengit. Fang Yuan menyaksikan cacing Gu terbang menjauh, dan hanya bisa memusatkan perhatiannya pada dua kelompok lainnya. Di tengah tiap kelompok, ada cacing Gu liar. Mungkin ada Gu yang menyembuhkan, tapi kemungkinannya kecil. Fang Yuan tahu bahwa keinginanmu tidak akan terwujud di dunia ini, namun meski begitu, dia tetap ingin mencobanya. Namun, saat dihendak menyerang ke depan, lolongan serigala terdengar seperti trompet, naik dan turun. Setelah itu, segerombolan serigala petir menyerbu seperti air pasang. Tidak ada kekurangan serigala petir yang berani dan serigala petir yang hirup pikup, tapi yang paling mengejutkan adalah serigala raksasa seukuran gunung kecil. Serigala Mahkota Guntur. Apakah ada serigala Mahkota Petir keempat? Para tetua klan terkejut, dan berteriak ketakutan. 172. Kawanan serigala itu melonjak ke depan, melolong saat mendekat. Situasi semakin memburuk, menyebabkan ekspresi kedua pemimpin klan dan tetua klan berubah. Meskipun kedua klan telah berhasil menahan gelombang serigala, mereka berada dalam situasi genting dan nyaris tidak bisa bertahan. Sekarang gelombang serigala yang begitu kuat telah muncul, mereka tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Seketika, para tetua klan dan kedua pemimpin klan berhenti berkelahi. Bukankah laporan mengatakan bahwa hanya ada tiga serigala Mahkota Guntur? Seorang tetua berteriak tanpa sadar. Itu tidak benar, serigala Mahkota Guntur ini terluka, dan ukuran kawanan serigala tidak terlalu besar. Gu Yuebo memaksa dirinya untuk tetap tenang. Jangan bilang, ini serigala Mahkota Petir yang menyerang desa Siong. Seorang tetua menamparkan keningnya dan berteriak. Kemungkinannya cukup tinggi, dengan peluang 80 hingga 90 persen. Suasana hati para tetua klan masih berat, dan seseorang berkata dengan getir, kawanan serigala ini telah muncul di sini, bukankah itu berarti desa Siong sudah. Sialan desa Siong ini, kenapa mereka begitu tidak berguna? Mereka bahkan tidak bisa bertahan melawan gelombang serigala. Seseorang mengumpat dengan keras. Namun ada juga yang optimis, lihat, anggota depan serigala Mahkota Petir ini terluka parah, otot dan tulangnya berhenti berkembang. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dan semangat sedih mereka sedikit meningkat. Itu benar. Tungkai belakang serigala Mahkota Guntur ini berkembang dengan baik, tetapi tungkai depannya pendek dan ototnya berhenti berkembang. Hal ini menyebabkan ia hanya menggunakan kaki belakangnya saat berlari, melompat seperti kanguru. Tunggu, ini sepertinya bukan serigala Mahkota Guntur, pemimpin klan Bai tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tubuhnya bergetar. Itu adalah lican petir, Fang Yuan sudah punya jawaban di dalam hatinya. Lima harimau, satu harimau, tiga anjing, satu mastif, sepuluh serigala, dan satu lican. Lican juga seekor serigala, tapi ia jauh lebih pintar dari serigala, dan seringkali bertindak sebagai ahli strategi kawanan serigala. Lican petir di depan mereka tampak seperti serigala Mahkota Petir, jadi wajar jika Master Gu investigasi salah memahaminya. Tapi dia adalah raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dengan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Lican petir ini mungkin lebih lemah dari serigala Mahkota Petir pada umumnya dalam hal pertarungan jarak dekat. Tapi ia memiliki kecerdasan mirip manusia, membuatnya jauh lebih berbahaya daripada serigala Mahkota Petir. Menambah pasukan serigala petir yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran desa Siong dimusnahkan. Ayo pergi, Fang Yuan mengepakkan sayap petirnya dan terbang ke udara. Para tetua di depan mereka sudah bertarung lama, dan kekuatan tempur mereka sangat habis. Sangat mustahil bagi mereka untuk menjadi ancaman bagi kawanan serigala. Lebih penting lagi, mereka saling curiga, dan sulit bagi mereka untuk bekerja sama. Fang Yuan berbalik dan pergi. Miriat Bisking bukanlah lelucon. Meski masih ada dua cacing guliar yang beterbangan di ladang, dia tidak mempedulikannya. Mereka harus mundur, kalau tidak mereka tidak akan bisa pergi. Mengetahui keterbatasan diri dan mampu melepaskan adalah hal terpenting di dunia. Ayo mundur. Gelombang serigala terlalu kuat, kita tidak bisa mengalahkannya. Kembali ke benteng dan siapkan pertahanan. Meskipun para tetua belum mengenali identitas Lightning Lichan, mereka semua berpikir untuk mundur. Namun pada saat ini, Lightning Lichan tiba-tiba melolong dan membuka mulutnya yang besar. Taring serigala bergerigi seperti bilah, dan di antara taringnya, segumpal gas hitam muncul entah dari mana, mengembun menjadi bola hitam dalam sekejap mata. Suara mendesing. Bola hitam itu melesat dengan eksplosif, menggambar busur hitam agak melengkum di udara sebelum menghantam tanah. Itu meleset. Serigala mahkota guntur ini sudah selesai, tujuannya terlalu buruk. Para tetua berteriak, sementara Fang Yuan terbang lebih cepat. Ledakan. Bola asap hitam tiba-tiba meledak, dan dengan ledakan hebat, asap hitam menyebar ke segala arah. Momentumnya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sudah mencakup area seluas seratus li. Ini adalah gu asap serigala peringkat empat. Hati Fang Yuan mencelos. Dia telah membuat reaksi paling akurat dan masuk akal pada saat pertama. Namun, asap hitam menyebar terlalu cepat dan langsung menyelimuti dirinya. Untuk sesaat, dia merasa seperti berada di tengah malam, tidak bisa melihat jarinya sendiri. Asap yang mencekik ada di mana-mana, membuat sulit bernafas dan sangat tidak nyaman. Tapi untungnya dia memiliki Thunder Wings Gu, selama dia terbang ke atas, dia akan bisa lepas dari jangkauan asap serigala ini. Retakan. Pada saat berikutnya, sambaran petir membelah lapisan asap hitam, seperti ular petir atau naga gila, melintasi seratus li dan menyerang ke arah Fang Yuan. Ini adalah serangan Lightning Lichan. petir sangat cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Namun pada saat genting, Naluri bertarung Fang Yuan melampaui kecepatan berpikirnya, dan dia bereaksi lebih dulu. Perisai petir Gu. Gu kanopi langit. Perisai petir melingkar tiba-tiba muncul di samping Fang Yuan. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan lapisan armor putih. Petir yang mengamuk itu begitu terang hingga menyelaukan. Seperti naga surgawi yang mengaum, ia membombardir perisai petir terlebih dahulu. Perisai itu hanya bertahan kurang dari satu detik sebelum terkoyak oleh petir dahsyat. Petir menyambar tubuh Fang Yuan. Pada saat itu, meski Fang Yuan telah memejamkan mata, dia masih merasakan sakit yang menusuk. Sebuah kekuatan besar melonjak dan menjatuhkannya. Dia hampir pingsan, petir melilitnya dan membuat otot-ototnya mati rasa, hampir membuatnya lupa bernapas. Dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke tanah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, menyebabkan dia terbangun. Dia menahan rasa sakit dan mati rasa di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat memanjat. Lightning Shield Gu sudah mati, dan Thunder Wings Gu juga terpengaruh. Itu adalah nafas terakhirnya dan tidak dapat digunakan lagi. Cedera Sky Canopy Gu tidak ringan, dan sedikit membuat putus asa. Bagaimanapun, ia terkena dampak petir yang begitu kuat. Serangan petir Lichan tadi jelas merupakan kekuatan dari Gu peringkat 4. Semakin tinggi pangkat Gu, perbedaan kekuatan suatu pangkat bagaikan langit dan bumi. Gu penyerang peringkat 4 membutuhkan setidaknya dua Gu peringkat 3 untuk bertahan melawannya. Tentu saja, alasan mengapa Lightning Shield Gu mati adalah karena ia telah bertarung dalam waktu yang lama, mengumpulkan banyak luka. Tidak kusangka bahwa Lichan petir ini sangat menghargaiku, Fang Yuan tertawa getir, mengamati sekelilingnya. Saat itu gelap gulita, dan ada asap tebal di mana-mana, sehingga mustahil untuk mengetahui lokasinya. Hati-hati, Serigala Mahkota Petir itu telah menyusut menjadi seukuran serigala petir biasa, dan bersembunyi di dalam kawanan serigala. Pada saat ini, dari dalam asap hitam, teriakan seorang tetua terdengar. Upil mata Fang Yuan mengecil saat mendengar ini. Lichan petir ini terlalu licik dan sangat kejam. Tampaknya ia ingin menangkap semua Master Gu ini dalam satu gerakan. Baru saja, ia menargetkan Fang Yuan, dan tidak ingin melepaskan satupun. Lingkungan sekitar dengan cepat menyala dengan sepasang mata serigala yang tak terhitung jumlahnya. Geraman pelan dan suara angin kawanan serigala terdengar ke arah Fang Yuan. Di lingkungan yang gelap gulita, pandangan para Master Gu sangat terhambat. Namun kawanan serigala tidak mempunyai masalah, karena serigala petir ini telah meninggalkan indra penciumannya dan memiliki penglihatan yang sangat baik. Aku harus melarikan diri secepat mungkin. Siapa yang tahu kalau aku akan bertemu dengan Lichan petir itu. Biarpun aku tidak bertemu dengannya untuk sementara, aku akan dikelilingi oleh kawanan serigala. Dengan hanya 40 persen dari cairan primevalku yang tersisa, aku tidak akan mampu bertarung melawan gesekan. Pikiran Fang Yuan bergerak seperti kilat, dan dia mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi. Lebih dari 10 akar tumbuh dari telinga kanannya, menyebar keluar. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ada lolongan serigala, suara pertempuran, geraman panik para tetua klan, dan jeritan serigala petir yang membekukan darah sebelum kematian mereka. Terlalu kacau. Jangkauan pengintaian Earth Communication Eargress sangat luas, namun tidak dapat membedakan detailnya. Fang Yuan mengerutkan kening, dan hanya bisa bergerak ke samping dengan suara yang lebih sedikit. Tapi dengan sangat cepat, dia bertemu dengan lebih dari 100 serigala petir. Serigala petir keluar dari asap hitam, masing-masing sangat ganas. Fang Yuan memanggil Chen So Golden Centipede, dan pada saat yang sama mengaktifkan Sky Canopigu. Gergaji mesin berputar dengan ganas, dan kelabang emas itu seperti pedang besar, memutar asap hitam dan menebas tubuh serigala, menciptakan hujan darah dan tulang. Fang Yuan seperti perahu yang tenggelam, menembus duri. Satu demi satu, serigala petir mati di bawah Chen So Golden Centipede. Namun tak lama kemudian, ada yang kedua, yang ketiga. Satu demi satu, menyerbu ke arahnya. Lican petir ini terlalu menyeramkan, membiarkan kawanan serigala mengelilingiku dari belakang. Fang Yuan bergegas ke satu arah, dan setelah beberapa saat, dia terus bertemu dengan serigala petir. Dia tiba-tiba mengerti. Dia mundur saat dia bertarung, dan segera, seluruh tubuhnya bermandikan darah. Tekanannya terlalu besar, dan sekelilingnya sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya di depannya. Kawanan serigala menyerangnya dari segala arah, membuatnya sulit menghadapi mereka semua sendirian. Guyuebo, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, suara pemimpin klan Bai datang dari dalam asap. Baiklah, ayo bekerja sama dan keluar dari sini dulu. Teriakan Guyuebo menyusul. Hal ini juga karena situasi, hanya dengan bekerja sama barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika mereka bertarung sendirian, cairan primeval mereka akan segera habis oleh serigala petir, dan mereka akan dimakan oleh kawanan serigala. Akhir cerita mereka pasti akan menyedihkan. Melolong. Berengsek. Saat berikutnya, lolongan serigala terdengar, diikuti dengan ledakan hebat. Kedua pemimpin klan berteriak pada saat yang sama, dan tidak bisa lagi mengatur tetua klan. Jelas sekali, Lightning Lichan telah melancarkan serangan diam-diam. Ia memiliki kecerdasan yang bukan milik manusia, dan begitu ia menyerang, ia menghancurkan rencana kedua pemimpin klan, dan mengganggu rencana perlawanan para tetua klan. Tanpa kedua pemimpin klan menekan situasi, dapatkah para tetua klan bekerja sama dengan tulus? Ini adalah pertanyaan besar. Saya tidak bisa, aku sudah menghabiskan terlalu banyak cairan primeval, aku perlu meminjam kekuatan orang lain. Setelah mengisi daya beberapa saat, Fang Yuan merasa lelah. Dia memiliki kekuatan dua babi hutan, tetapi seluruh ototnya masih terasa sakit. Esensi purbanya sudah tidak mencukupi, dan ada luka di sekujur tubuhnya. Sky Chanopigu hanya dapat digunakan sesekali. Tubuh Chen Soe Golden centipede redup, dan giginya sudah patah. Dalam waktu singkat, ia telah membunuh tidak kurang dari seribu serigala petir, dan di antara mereka ada beberapa serigala petir yang berani. Di antara mereka, beberapa memiliki cacinggu yang bersifat defensif, dan lebih keras daripada besi dan batu. Kelabang emas Chen Soe bukannya tak terkalahkan, dan tanpa giginya, kemampuan memotongnya turun drastis, menjadi pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Fang Yuan tidak berlama-lama, dan bergerak saat dia bertarung. Dia mengandalkan rumput telinga komunikasi bumi, dan mencoba yang terbaik untuk membedakannya. Begitu dia mendengar langkah kaki serigala petir yang hirup pikuk itu, dia akan segera mengubah arah, dan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Dia tidak bisa melawan seribu raja binatang seperti serigala petir yang hirup pikuk sendirian. Begitu dia ditembaki, dan jatuh ke dalam pengepungan yang berat, saya tidak bisa menerima ini. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan dari tetua klan datang dari asap tebal, dan suara itu berhenti tiba-tiba. Dalam asap hitam, gelombang serigala melonjak, dan banyak tetua klan mati secara tragis di mulut serigala, melolong tanpa henti. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Fang Yuan merasakan aura kematian, tapi ekspresinya dingin. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang hatinya. Hatinya tidak goyah sedikit pun. Di kehidupan sebelumnya, ada banyak situasi yang lebih berbahaya dari ini. Situasi saat ini tidak terlalu buruk, dan kedua pemimpin klan masih bertarung dengan lican petir, jadi Fang Yuan masih memiliki harapan. Eh, ada suara pertarungan di depan. Fang Yuan mendengar suara itu dan segera mengubah arahnya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan apakah itu klan Gu Yue atau Master Gu klan Bai, itu bermanfaat baginya. Membunuh, membunuh, membunuh. Dari jauh, dia bisa mendengar raungan keras Tuan Gu, dan sedang dalam pertarungan sengit. Fang Yuan bergegas mendekat, tetapi momentumnya tiba-tiba berhenti. Bai Ning Bing 173 Tubuh Bai Ning Bing penuh luka dan terengah-engah. Ketika Fang Yuan bergegas mendekat, mereka berdua tercengang. Nasib adalah hal yang aneh. Beberapa saat yang lalu, mereka berdua adalah musuh Bebu Yutan, ingin saling membunuh. Namun saat ini, mereka perlu bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Bekerja sama dengan Bai Ning Bing Mata Fang Yuan berbinar dan berpikir, meskipun Bai Ning Bing gila dan sadar akan nasibnya, bukan berarti dia tidak ingin hidup. Kelangsungan hidup adalah naluri utama seseorang, kebutuhan paling mendasar. Sebenarnya, karena keinginan kuat Bai Ning Bing untuk hidup, dan nasib kehancuran yang tidak dapat diubah, maka ia mengembangkan kepribadian seperti itu. Di dunia ini, tidak ada musuh abadi. Bekerja sama dengan Bai Ning Bing akan menjadi landasan yang baik. Tapi bagaimana dia bisa membuka mulut untuk meyakinkannya? Hehehe, Fang Yuan, aku tidak menyangka itu kamu. Bai Ning Bing berbicara lebih dulu, tertawa keras, nadanya pantang menyerah, kalau begitu, kamu harus menemaniku sampai mati. Untuk membuatmu menemaniku sampai mati, akhir hidupku cukup menarik. Menarik, Fang Yuan merenung, tersenyum sambil berjalan perlahan menuju Bai Ning Bing. Serigala petir di sekitarnya menyerang, Fang Yuan mengayunkan tangannya, ke labang emas gergaji bersiul, menamparkan dua hingga tiga serigala petir hingga mati dan membuat mereka terbang. Sampai saat ini, dua baris gigi Chen So Golden Centipede sebagian besar telah hancur, kemampuan memotongnya sangat berkurang. Ia hanya bisa menamparkan. Dengan serigala-serigala yang mengelilingi kita, bukankah akan lebih menarik untuk melakukan pertarungan hidup dan mati? Fang Yuan perlahan mendekati Bai Ning Bing. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Kelopak mata Bai Ning Bing bergerak-gerak, dia tidak menyangka Fang Yuan lebih kuat darinya. Tapi ini sejalan dengan niatnya. Jika sikap Fang Yuan melunak, untuk bertahan hidup, dan bekerja sama secara membabi buta dengannya, dia akan memandang rendah Fang Yuan, dan bahkan akan merasakan rasa terhina, ingin membunuh Fang Yuan. Di dunia ini, beberapa orang memang seperti itu. Anda secara membabi buta memperlakukannya dengan baik. Dia malah akan berpikir bahwa Anda mudah ditindas, dan memandang rendah Anda. Anda pantang menyerah, namun Anda menerima rasa hormat. Kamu benar-benar ingin mati, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Bai Ning Bing menyipitkan matanya, memperlihatkan aura berbahaya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia memperlambat langkahnya dan berkata dengan nada santai, seratus tahun hidup itu seperti mimpi. Apa tujuan hidup di dunia ini? Itu tidak lebih dari sebuah perjalanan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang menarik. Meskipun aku tidak ingin mati, aku tidak takut mati. Saya sudah dalam perjalanan. Aku tidak akan menyesalinya bahkan jika aku mati. Inilah yang dipikirkan Fang Yuan. Siapa yang belum mati sejak zaman kuno? Bahkan Master Gu peringkat sembilan. Bahkan leluhur manusia hanya berumur panjang, bukan hidup abadi. Pada akhirnya, dia tetap harus menghadapi kematian. Jadi bagaimana jika saya mati? Apa masalahnya? Bahkan jika Fang Yuan benar-benar mati dalam gelombang serigala pada saat berikutnya, dia tidak akan menyesalinya. Itu semua karena dia sudah berjuang untuk mencapai tujuannya. Dia telah mencoba yang terbaik dan hidup sesuai keinginannya. Lepaskan hidup dan mati. Hanya dengan begitu seseorang dapat melihat kemurahan hati dalam hidup, hanya dengan demikian seseorang dapat benar-benar bebas dan tidak terkendali. Bai Ningbing mendengar ini. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak takut mati, tapi itu bukan karena dia benar-benar periang. Dia tidak bisa melihatnya dan tidak bisa melepaskan hidup dan mati. Ketika seseorang merasa takut, dia menjadi budak. Tidak disangka dia, Bai Ningbing, hanyalah seorang budak dalam hidup dan mati. Tapi ini tidak bisa disalahkan padanya, dia masih terlalu muda. Banyak hal yang perlu dialami sebelum seseorang dapat benar-benar memahaminya. Namun, kata-kata Fang Yuan telah membuka jendela baginya yang berkonflik mengenai hal ini. Menyaksikan sesuatu yang menarik. Sudah dalam perjalanan, tidak ada penyesalan bahkan jika aku mati. Bai Ningbing bergumam dan tiba-tiba bertanya, Jalan. Apa itu jalan? Fang Yuan mencibir dan terus mendekat. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Aku tidak perlu memberitahumu jalanku. Bagaimana aku bisa tahu jalanmu? Di dunia ini, banyak orang yang tidak memiliki jalan sejak lahir hingga mati. Beberapa orang berjalan di jalan setapak, terus mencari, berjalan menuju tanah suci di dalam hati mereka dalam kegelapan. Mata biru langit Bai Ningbing tiba-tiba bersinar terang. Jalan, lumayan, aku ingin menemukan jalanku. Pada saat ini, kegembiraan di hatinya sulit dipahami orang lain. Itu seperti seorang pria yang dengan susah payah mengejar seorang gadis tetapi tidak dapat menemukannya, dan tiba-tiba suatu hari menemukan metode yang tepat. Dia juga seperti seorang pemburu harta karun yang telah lama terjebak di pos pemeriksaan terakhir, dan suatu hari, dia tiba-tiba menemukan cara untuk menerobos. Rasanya seperti memecahkan masalah yang sulit, dan merenung dengan getir selama bertahun-tahun tanpa kemajuan apapun, dan tiba-tiba menemukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bai Ningbing tidak punya jalan, dan tidak bisa menemukan makna hidup, sehingga dia tersesat. Fang Yuan tidak bisa langsung menghilangkan kebingungannya, tapi dia bertele-tele dan memberinya harapan. Dia memberinya penghiburan karena menghadapi kematian, selama Anda berada di jalur tersebut, bahkan jika Anda mati tanpa penyesalan, kematian tidak akan menakutkan. Saya merasa akan menemukan jalan saya. Bai Ningbing mengepalkan tangannya, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Dia memandang Fang Yuan, dan berkata dengan penuh arti, saya akhirnya memahami perbedaan antara Anda dan saya. Kamu sudah berada di jalurnya, tapi aku masih mengembara. Hehehe. Dia tiba-tiba tertawa, dan kegembiraannya mendekati kedengkian. Fang Yuan, jika kamu ingin bertarung, aku pasti akan menemanimu sampai akhir, tapi tidak sekarang. Mengapa kita tidak bekerja sama? Saya memiliki lightning-aigu, tetapi penglihatan saya terhalang, dan saya hanya dapat melihat sejauh 30 langkah. Setelah kita melarikan diri, kita dapat memilih hari lain untuk bertarung, dan bekerja sama dengan musuh lama kita. Tidakkah menurut Anda itu akan lebih seru, lebih menarik? Oh, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku tidak memintamu untuk percaya padaku. Anda dapat memilih untuk mempercayai saya, atau Anda dapat memilih untuk tidak mempercayai saya? Anda dapat memunggungi saya, atau Anda dapat menyerang saya kapan saja, dan menyerang saya secara diam-diam. Hei hei, itu semua tergantung mood kamu saat itu. Bai Ningbing tertawa dan mengangkat bahunya, mengeluarkan aura riang. Asap tebal mengepul, dan serigala di sekitarnya melolong. Fang Yuan menurunkan kelopak matanya, seolah memikirkan saran Bai Ningbing. Sebenarnya meyakinkan seseorang itu sangat sulit, tapi juga sangat sederhana. Kuncinya adalah tepat mengenai pikiran orang tersebut. Baiklah. Fang Yuan mengulurkan tangannya untuk membelai karapas emas gelap Chen So Golden Centipede, dan mengangkat matanya, tapi sebaiknya kamu bersiap untuk serangan diam-diamku. Hei hei hei, Bai Ningbing membuka mulutnya sambil tertawa jahat. Gelombang udara menyerangnya, asap hitam tebal, dan lengan tempat lengannya terpotong berkibar tertiup angin. Dalam asap tebal, sangat sulit menentukan arah. Semakin sempit pandangan seseorang, semakin mudah tersesat. Tapi Bai Ningbing memiliki lightning aigu, dan jangkauan deteksinya adalah 50 langkah. Sekarang dia dibatasi oleh asap tebal, jangkauan deteksinya dikurangi menjadi 30 langkah. Tapi ini masih jauh lebih baik daripada yang dilihat dengan mata telanjang Fang Yuan. Namun Bai Ningbing hanya memiliki lightning aigu, dan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang gambaran besarnya. Dia hanya bisa melihat pemandangan di depannya. Kadang-kadang, ketika dia menyerang, dia dikelilingi oleh serigala. Di sisi lain, Fang Yuan memiliki rumput telinga komunikasi bumi. Asap yang tebal dapat melemahkan penglihatan seseorang. Tapi itu tidak bisa menghalangi transmisi suara. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara, dan rumput telinga komunikasi bumi dapat mendeteksi hingga 200 langkah. Tapi Fang Yuan hanya bisa mengikuti arus. Penglihatannya terlalu sempit, dia hanya bisa melihat sebatang pohon dan batu di sampingnya. Tanpa referensi apapun, dia tidak bisa menentukan arah. Bekerja sama. Lightning Aigu milik Bai Ningbing, dan rumput telinga komunikasi bumi milik Fang Yuan. Kedua Gu itu bertumpuk, saling melengkapi, dan segera memperlambat situasi. Ini bagian selatan. Jika kami pergi ke arah ini, kami akan menghadapi desa Gu Yue Anda. Mata Bai Ningbing bersinar dengan aliran listrik. Lalu dia berkata, Tidak, terlalu banyak serigala di sana. Kita perlu mengambil jalan memutar. Kumis telinga kanan Fang Yuan berkibar tertiup angin. He he, kalau begitu ayo kita berbelok ke arah Tenggara, bagaimana? Bai Ningbing mengjilat bibirnya. Fang Yuan berjongkok, kumisnya berakar di tanah, dan mendengarkan dengan cermat. Selama waktu ini, serigala petir menyerang, tetapi semuanya berhasil dihalau oleh Bai Ningbing. Fang Yuan mendengarkan sebentar, dan berdiri tegak, ada celah di Tenggara, tapi kita harus cepat, celah itu akan segera ditutup. Kalau begitu, ayo kita isi daya. Bai Ningbing berkata, tapi tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia masih waspada terhadap Fang Yuan, dan tidak berani menyerang di depan, memperlihatkan punggungnya ke Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin, dia juga waspada terhadap Bai Ningbing. Akhirnya, keduanya terpisah lima langkah dan bertarung berdampingan. Serigala petir melolong, berusaha mengepung dan membunuh mereka. Namun dengan mengandalkan Lightning Aigu dan Earth Communication Eargress, Fang Yuan dan Bai Ningbing menghindari titik kuat dan menyerang titik lemah, terus bergerak, memanfaatkan peluang bagus untuk menerobos. Keunggulan informasi tidak diragukan lagi ditampilkan pada saat ini. Baik Bai Ningbing atau Fang Yuan akan berada dalam situasi sulit jika mereka bertarung sendirian. Namun kini setelah mereka bekerja sama, mereka justru punya inisiatif, dan bisa bergerak dengan mudah. Setelah bertarung beberapa saat, pemandangan di depan mereka tiba-tiba melebar, dan sinar matahari yang cerah menyebabkan keduanya menyipitkan mata pada saat yang bersamaan. Kami berhasil menerobos. Bai Ningbing mengangkat kepalanya dan tertawa. Fang Yuan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat layar hitam tebal di belakangnya, seperti dasar pot hitam yang menutupi hutan luas. Ledakan hebat dan raungan marah terdengar dari asap tebal. Jelas sekali, kedua pemimpin suku itu masih bertarung dengan lican petir itu. Tidak kusangka bekerja denganmu cukup menyenangkan. Bai Ningbing sedikit membalikkan tubuhnya sambil tersenyum. Saya merasakan hal yang sama. Bibir Fang Yuan membentuk senyuman. Namun di saat berikutnya, mata keduanya bersinar dengan tajam. Pedang es guh. Kelabang emas gergaji mesin. Bila es yang panjang mengeluarkan cahaya dingin di udara. Kelabang emas tebal itu menamparkan secara horizontal, membawa serta angin bersiul. Bam! Keduanya bertabrakan, dan bila es meninggalkan luka di punggung kelabang emas, sebelum pecah berkeping-keping. Fang Yuan dan Bai Ningbing melompat mundur selangkah, mata mereka menunjukkan niat membunuh yang kuat. Kerjasama yang singkat tidak dapat mengubah permusuhan di hati mereka. Rambut hitam Fang Yuan berkibar, dan jubah putih Bai Ningbing berkibar, ada terlalu banyak kesamaan di antara keduanya. Namun justru karena itu, keduanya menjadi musuh alami. Mata hitam dan mata biru saling menatap, hampir menimbulkan percikan api di udara. Namun niat membunuh di kedua belah pihak perlahan-lahan ditarik kembali. Huff! Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun karena surga akan merenggut nyawa orang yang sekarat. Yang paling penting sekarang bukanlah Bai Ningbing, tapi teratai harta karun surgawi. Sekali lican petir menyerang desa Guyue, itu bukan pertanda baik. Saya perlu mengambil kesempatan ini dan bertindak tegas. Fang Yuan berpikir dalam hatinya, kelopak matanya terkulai. Mata Bai Ningbing menjadi semakin cerah, dan bergumam, jalan, tidak ada penyesalan, ya, bahkan Ren Zhu pun harus mati. Ada hidup dan mati, asalkan menarik, lalu bagaimana jika saya mati? Memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Hahaha, saya juga telah menemukan jalan saya, yaitu menyaksikan kegembiraan dunia ini. Fang Yuan, kita akan bertarung di lain hari. Saat itu, aku berharap kematianmu bisa membawa kegembiraan dalam hidupku. Mengatakan demikian, dia melompat mundur, dan setelah mengambil jarak tertentu, dia berbalik dan pergi. Meski dalam kondisi yang menyedihkan, dengan luka di sekujur tubuhnya, wajahnya pucat, dan satu-satunya lengannya lumpuh. Tapi punggungnya lurus seperti pedang, dan dia tidak tersesat lagi. Dia telah menemukan jalannya. 174. Fang Yuan menatap punggung Bai Ningbing hingga dia berada jauh. Menyaksikan keajaiban dunia, mata hitam pemuda itu bersinar dengan sedikit keseriusan. Bai Ningbing, yang tidak lagi kebingungan, berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Hidup dan mati tidak lagi mengganggunya. Semakin dekat dia dengan kematian, semakin dia bisa menampilkan kekuatan fisik jiwa es gelap utara yang tak tertandingi. Tapi kamu ingin melawanku di lain hari, heh. Fang Yuan tertawa ringan, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Saat dia lolos dari asap, Fang Yuan memutuskan untuk segera meninggalkan gunung Qingmao. Meskipun pertarungan dengan Bai Ningbing menarik, tidak ada manfaatnya untuk dibicarakan. Bai Ningbing menjelaskan keajaiban dunia pada Fang Yuan karena dia masih terlalu muda dan wawasannya terbatas pada gunung Qingmao. Tapi Fang Yuan berbeda. Dalam rencana kelahiran kembali, gunung Qingmao hanyalah titik awal. Selama dia mempunyai ambisi yang besar, dia akan mempunyai hati yang luas dan tidak peduli dengan konflik kecil dengan orang lain. Sudah waktunya untuk pergi, lican petir lebih licik daripada serigalamah kota petir dan lebih sulit untuk dihadapi. Dengan kekuatan klan Bai dan klan Gu Yue saat ini, akan sulit untuk menolaknya. Kecuali jika ahli peringkat lima muncul dan membalikkan keadaan. Atau kedua klan bekerja sama. Klan Bai dan klan Gu Yue memiliki dendam satu sama lain, sehingga mereka harus bekerja sama jika bekerja sama. Namun meskipun mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan tulus. Fang Yuan tidak optimis dengan masa depan mereka. Situasi gunung Qingmao akan bergantung pada hasil pertempuran penting ini. Jika kedua pemimpin klan terbunuh oleh lican petir, maka gunung Qingmao pasti akan menjadi wilayah kekuasaan serigala petir. Jika hanya tersisa satu pemimpin klan, maka jika mereka bekerja sama, klan lainnya pasti akan dikorbankan sebagai umpan meriam. Jika lican petir terbunuh, kedua klan pasti akan menderita kerugian besar dan perlu memulihkan diri. Klan akan mengatur ulang urusan internalnya dan saya pasti akan diselidiki. Fang Yuan sangat jelas tentang perubahan situasi ini. Ini adalah dunia Gu, di mana kekuatan individu berada di atas kekuatan kolektif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kultivasi Master Gu, maka ia akan semakin mampu membalikkan keadaan. Entah itu klan Bai, klan Gu Yue, atau kelompok serigala petir, selama salah satu dari mereka memiliki ahli peringkat 4, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Namun, apapun situasinya, hal itu merugikan Fang Yuan. Sudah waktunya untuk pergi. Meskipun ia masih kekurangan cacing Gu yang ideal dalam hal pengobatan, bagaimana segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi kenyataan. Aku akan kembali ke desa dan mengambil teratai harta karun surgawi, serta Gu penyembuh dari perbendaharaan klan, lalu aku berangkat. Fang Yuan melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Masih terdengar suara gemuruh keras dari asap hitam. Dia berbalik dan pergi, menuju desa Gu Yue. Dia memiliki status sebagai tetua klan, dia bisa menggunakan ini untuk membuka paksa perbendaharaan klan dan mendapatkan batu Yuan dan cacing Gu. Ini adalah periode yang paling bergejolak. Semua orang panik, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk memanfaatkannya. Tapi jika momen ini berlalu, apapun hasil pertarungannya, situasi keseluruhan akan ditentukan. Sulit bagi Fang Yuan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Tunder wings gu tidak dapat digunakan untuk saat ini, jadi Fang Yuan berlari ke dalam hutan. Gelombang serigala menghanyutkan segalanya, membuat jalur pegunungan yang berbahaya menjadi aman. Segera, benteng Gu Yue mulai terlihat. Hem, siapa ini? Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Dua orang asing muncul di depannya. Keduanya mengenakan pakaian Gu Master. Yang satu lebih tua, tinggi dan lurus, kokoh seperti gunung dan dalam seperti jurang. Bagian yang paling menarik adalah dia mengenakan topeng perunggu di wajahnya. Topeng ini sederhana dan tanpa hiasan, memperlihatkan aura kuno. Ada tiga bukaan pada topeng, memperlihatkan mata dan bibir pemakainya. Matanya dipenuhi dengan perubahan kehidupan, menampakkan aura lurus yang bermartabat. Bibirnya mengerucut, garis-garisnya seperti diukir dengan pisau, menunjukkan teka tak tergoyahkan orang ini. Topengnya tidak bisa menutupi telinganya, dan cambangnya berwarna putih, menunjukkan usia orang tersebut. Yang lainnya adalah seorang pemuda, alisnya lurus seperti pedang, matanya jernih dan cerah, memancarkan cahaya yang tajam saat dia melihat sekeliling, seperti elang atau harimau. Dilihat dari penampilannya, usia pemuda ini mirip dengan Fang Yuan. Tapi ikat pinggang orang ini memiliki pelat perak, dan di pelat perak itu terukir kata, tiga. Pada usia ini, dia sudah menjadi master gu peringkat tiga, bakat kultivasinya dapat dilihat. Ini adalah seorang jenius muda. Namun tatapan Fang Yuan hanya berhenti sejenak pada pemuda itu, sebelum beralih ke pria yang lebih tua. Kulit pemuda ini agak gelap, bibirnya juga mengerucut, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mumpuni dan bertenaga, tidak bisa dianggap remeh. Tapi dadanya yang sedikit membuncit, detail tangan, kaki, dan tenggorokannya, memungkinkan Fang Yuan melihat identitasnya sebagai seorang gadis muda. Fang Yuan tidak pernah meremehkan wanita, namun dibandingkan dengan gadis muda yang heroik ini, pria paruh baya di sampingnya memiliki latar belakang yang sangat bagus sehingga dia mau tidak mau mengangkat alisnya. Tai Sueleng, hati Fang Yuan bergetar, diam-diam mengungkapkan identitas pria paruh baya ini. Dia mengenakan topeng perunggu, dan pada pelat kristal ungu diikat pinggangnya, ada ukiran kata, 5. Dia adalah master gu peringkat 5, penegak hukum dunia, menyelesaikan kasus seperti dewa, penyelidik ilahi perbatasan selatan nomor 1 Tai Sueleng. Dia tidak memihak dan tidak memiliki emosi, banyak penggarap setan telah ditangkap olehnya, dan banyak pelaku kejahatan telah dipenggal olehnya. Dia adalah panutan dalam jalan lurus, menjelajahi perbatasan selatan, menyelesaikan banyak kasus, dan memiliki reputasi yang baik. Adikku, tolong beri aku pencerahan. Tai Sueleng menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan. Dia sudah terkenal sejak lama, dan juga merupakan master gu peringkat 5, namun sikapnya sangat sopan dan santai. Aku melihat tubuh adik laki-lakimu penuh dengan luka, dan kamu sepertinya sedang terburu-buru. Mungkinkah pemimpin klanmu dan para tetua mengalami masalah? Dia terus bertanya. Ekspresi Fang Yuan secara alami berubah menjadi kecemasan, keterkejutan, dan bahkan kecurigaan dan ketakutan, siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Benar sekali, kami mengejar serigalamah kota petir, dan menemui beberapa masalah, kami bertemu dengan lican petir. Saya baru saja akan bergegas kembali untuk meminta bantuan. Saya Tai Sueleng, seorang teman dan bukan musuh. Saya baru saja keluar dari desa Guyue. Adikku, kamu tidak perlu kembali untuk meminta bantuan. Di bawah gelombang besar, manusia adalah satu, dan kita harus maju dan mundur bersama. Saya secara alami akan menyumbangkan kekuatan saya yang sedikit. Tai Sueleng segera berkata tanpa ragu-ragu. Sial, ku kira aku, Guyuebo, akan mati di sini hari ini. Huff, biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkan lican petir ini bersenang-senang. Pemimpin klan Guyue dan pemimpin klan Bai penuh luka, dan esensi purba mereka hampir habis. Mereka bisa merasakan aura kematian yang kental. Asap tebal telah menghilang, dan para tetua semuanya tewas, hanya menyisakan dua pemimpin klan. Lican petir itu juga tidak berada dalam kondisi yang baik, dan beberapa luka di tubuhnya sangat dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Ia mengertakan gigi dan bersembunyi di balik pasukan serigala petir. Matanya bersinar dengan cahaya yang licik, tetapi dia tidak ikut serta dalam pertempuran secara pribadi. Ayolah, pengecut, patriar keluarga Bai Meraung. Namun lican petir itu menyusut kembali, dan mengeluarkan suara serigala, memerintahkan kelompok serigala petir biasa untuk menyerbu ke arah dua master gu peringkat empat. Hal yang licik, Huh, Guyuebo dan pemimpin klan Bai saling memandang dan menghela nafas. Mereka awalnya mempersiapkan serangan balik yang kuat sebelum mereka mati. Namun Lightning Lican memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, dan tidak tertipu olehnya. Hidupku sudah berakhir. Sial, mati di mulut serigala petir biasa ini. Saat kedua pemimpin klan sedang mengamuk, sebuah suara datang dari jauh, kalian berdua, bertahanlah. Suara itu bergema di hutan. Tubuh kedua pemimpin klan bergetar pada saat yang sama, dan ketika mereka berbalik, mereka melihat sesosok tubuh tinggi terbang ke arah mereka. Sosok itu bergoyang, dengan bebas melewati kelompok serigala. Setelah beberapa nafas, dia berdiri di samping kedua pemimpin klan. Anda, kedua pemimpin klan itu bertanya pada saat bersamaan. Saya Tai Sueleng. Desis. Pemimpin klan Bai menghirup udara dingin. Dia terkejut, senang dan curiga, tidak tahu mengapa Tai Sueleng ada di sini. Guyuebo mengetahui alasannya, dan sangat gembira, jadi itu adalah penyelidik Dewa Tai. Saat dia berbicara, kelompok serigala mendekat. Sekelompok binatang jahat. Suara Tai Sueleng seperti guntur, dan dengan geraman pelan, dia mengaktifkan cacing gu di celahnya. Ledakan. Aura tak berbentuk tiba-tiba meledak, memancar ke segala arah. Aura ini seperti gunung, gigih dan tak tergoyahkan. Itu seperti cakrawala, memandang ke bawah ke dunia, melihat ke seluruh makhluk hidup. Gu yang benar. Hanya guru-gu dengan hati lurus yang bisa menggunakannya. Gu yang sale dapat menimbulkan ketakutan di hati para pelaku kejahatan. Dalam jarak tertentu, semakin lemah kemauan musuh, maka mereka akan semakin melemah. Tai Sueleng pernah menggunakan gu ini untuk membuat Master Gu peringkat 4 membuang armornya dan kehilangan semangat juangnya. Ini adalah senjata yang bisa menundukkan musuh bahkan tanpa bertarung. Melolong-melolong. Momentum serigala petir terhenti. Di bawah tekanan aura ini, kaki mereka gemetar, tidak berani bergerak maju. Melolong. Lican petir di belakang melolong, mencoba untuk memerintahkan kelompok serigala petir. Nyali sekali, Tai Sueleng menatap, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, meraih ke arah lican petir itu. Gemuruh. Udara beriak, dan sebuah tangan besi hitam besar menerobos udara, meraih ke arah lican petir itu. Gu grappling tangan besi peringkat 5. Lican petir memiliki sifat yang licik, dan kurang memiliki keberanian. Menambah luka di tubuhnya, ia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dengan cepat menghindar. Tapi tangan besi hitam ini dengan kuat mengunci lican petir itu, mengejarnya. Lican petir itu tidak bisa melarikan diri, dan dengan geraman keras, sifat ganasnya bangkit, berbenturan dengan tangan besi hitam itu. Tangannya roboh, dan lican petir itu terluka parah, tulang-tulangnya hampir patah. Ia merinti, tidak berani mencari masalah dengan Tai Sueleng lagi. Akhirnya, ia memandang Tai Sueleng dan kedua pemimpin klan dengan kebencian, sebelum berbalik dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Ia melarikan diri. Cepat hentikan. Kedua pemimpin klan berteriak, tapi Tai Sueleng hanya berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Penyelidik ilahi, silakan bergerak. Gu Yuebo menangkupkan tinjunya dan memohon. Tai Sueleng sedikit menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Fang Yuan dan gadis muda itu juga bergegas mendekat, dan melihat pemandangan lican petir yang dipaksa pergi oleh tangan besi. Ayah, kamu terluka, bagaimana kamu bisa bertarung? Gadis muda itu berlari mendekat, menghentakkan kakinya karena marah. Nada suaranya yang mencela menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ruonan, lican petir ini sangat licik. Hanya dengan memaksanya mundur adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Tai Sueleng berkata dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar. Sambil terengah-engah, dia memuntahkan setegup darah. Darahnya berwarna hijau yang aneh, dan ketika mendarat di tanah, darah itu langsung merusak sepetak rumput hijau, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Ayah, apa kabarmu? Gadis muda itu, Tai Ruonan, dengan cepat mengangkat tangannya, ingin merawat Tai Sueleng. Tidak perlu ribut, bukannya kamu tidak tahu tentang cedera ini. Aku akan merasa jauh lebih baik setelah mengeluarkan sedikit darah. Tai Sueleng tertawa, melambaikan tangannya untuk menolak pengobatan. Melihat pemandangan ini, kedua pemimpin klan yang masih memendam kekesalan itu langsung menampakkan ekspresi malu. Penyelidik ilahi tidak memihak, dan meskipun Anda terluka parah, Anda tetap membantu. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Aku sudah lama mendengar nama besar Tai Sueleng. Melihatmu hari ini, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Sungguh mengagumkan. Terima kasih penyelidik ilahi karena telah menyelamatkan hidup saya. Kedua pemimpin klan itu menangkupkan tinju mereka dan mengucapkan terima kasih. Tuan penyelidik ilahi, silakan datang ke klan Bai kami sebagai tamu. Kami harus membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup kami. Kata pemimpin klan Bai lagi. Di sampingnya, bagaimana mungkin Gu Yuebo hanya menyaksikan klan Bai menarik Tai Sueleng pergi. Dia mengetahui motif Tai Sueleng, dan tersenyum bangga, saya sudah tahu mengapa Tuan penyelidik ilahi ada di sini. Anda diminta oleh Jiafu untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut, bukan. Klan Gu Yue kami pasti akan bekerja sama dengan Anda. Mendengar ini, ekspresi pemimpin klan Bai langsung berubah. Tai Sueleng berkata, itu benar. Namun, saya bukan pemimpin penyelidikan ini. Putriku, Tai Ruonan, akan bertanggung jawab. Oh, dalam sekejap, pandangan semua orang terfokus pada gadis muda itu. 175. Apa, ayah? Ayah ingin aku menyelesaikan kasus ini. Gadis muda itu menunjuk dirinya sendiri, wajahnya penuh keterkejutan. Apa, kamu tidak bersedia? Tai Sueleng tersenyum. Saya bersedia? Tentu saja saya bersedia. Tai Ruonan bereaksi dan berkata dengan penuh semangat. Tai Sueleng menganggup dan menghela nafas. Nada suaranya rumit, kamu bertekad untuk menempuh jalan yang sama denganku. Beberapa tahun terakhir ini, kamu berada di sisiku dan dipengaruhi oleh banyak hal. Hanya ketika seekor elang muda terbang mandiri barulah ia benar-benar tumbuh dewasa. Ayah sudah tua, luka ini tidak bisa disembuhkan. Aku tidak bisa menemanimu seumur hidupmu. Generasi baru menggantikan generasi lama, sisanya terserah Anda. Ayah, jangan berkecil hati, bukankah masih ada harapan untuk kesembuhan? Suara gadis muda itu bergetar saat dia menangis. Anda dan saya sama-sama tahu betapa tipisnya harapan ini. Orang perlu belajar mengenali kenyataan, Ruonan. Tai Sueleng tersenyum dan berbalik menghadap Guyuebo, pemimpin klan Guyue, yakinlah. Putriku telah mempelajari 70 hingga 80 persen keterampilanku. Dengan bimbinganku, aku tidak akan membiarkan klanmu menderita ketidakadilan. Kamu terlalu baik, Guyuebo segera menangkupkan tangannya, pahlawan muda tidak kalah dengan laki-laki. Mereka heroik dan juga merupakan keturunan pahlawan. Bagaimana saya tidak yakin, silakan datang ke desa dan biarkan kalian berdua membersihkan debunya. Piring-piring telah ditata di atas meja. Keharuman anggur memenuhi udara saat membentuk garis di toples anggur dan dituangkan ke dalam cangkir Tai Sueleng. Gelombang Serigala baru saja berlalu dan desa Guyue telah memasuki masa tersulitnya. Sejumlah besar sumber daya telah dikonsumsi, mengakibatkan kekurangan makanan dan sumber daya. Bahkan ada manusia yang mati kelaparan. Namun demikian, untuk menerima Tai Sueleng, klan Guyue masih mengadakan perjamuan ini. Sebagai pemimpin klan, Guyuebo duduk di kursi utama bersama Tai Sueleng dan gadis muda Tai Ruonan di sampingnya. Selain itu, ada Guyue Zhong, Guyue Geian, Guyue Lian, Guyue Yaoji, serta Fang Yuan dan lainnya. Mereka semua adalah tetua klan. Sebelum Wolf Tide, klan Guyue memiliki puluhan tetua. Tapi sekarang, hanya meja ini yang tersisa, dan tidak ada 10 orang pun yang tersisa. Tak hanya itu, seluruh sesepuh yang hadir pun terluka. Hal ini terutama berlaku bagi Guyue Lian, yang terluka parah dalam pertempuran perlawanan dua minggu lalu dan bersembunyi di ruang rahasia untuk memulihkan diri. Dia awalnya berbaring di tempat tidur. Namun ketika dia mendengar bahwa Tai Sueleng akan datang, dia memaksa dirinya untuk tetap kuat. Untuk menghadiri perjamuan ini. Namun, hal ini memungkinkan dia lolos dari bencana. Sementara itu, saingan lamanya, Guyue Mochen, mengikuti sang pemimpin untuk memburu serigalamah kota Guntur, namun telah dibunuh oleh Lightning Lian. Jika bukan karena bantuan kakakak Tai hari ini, aku khawatir aku akan menjadi santapan Lightning Lian. Guyue Mochen berdiri, memegang cangkir itu dengan kedua tangannya, dan sedikit membungkuk sambil dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya melakukan apa yang saya bisa. Tai Sueleng mengangkat gelasnya. Dia menyesap anggur. Dia pada dasarnya tegas dan tidak berjudi atau pelacur. Menahan diri, dan jangan pernah minum terlalu banyak. Karena itu, dia tidak pernah mabuk. Guyue Mochen meminum anggurnya dan melihat sekeliling ke arah orang-orang di jamuan makan itu. Matanya merah saat dia menghela nafas dan perlahan duduk. Tai Sueleng telah melihat situasi seperti ini berkali-kali, dan menghiburnya, Ketua Guyue, mohon jangan bersedih. Selama orang-orang masih di sini, benteng gunung akan makmur kembali. Terlebih lagi, Lightning Lian juga terluka, dan paket Lightning Wolf juga sangat terkuras. Dalam beberapa tahun ke depan, mereka mungkin tidak akan menyerang lagi. Kali ini gelombang serigala telah berlalu. Periode terburuk dari gelombang serigala memang telah berlalu. Dalam beberapa bulan ke depan, meskipun serigala petir masih muncul, jumlah mereka akan semakin sedikit, dan tidak akan terbentuk dalam skala besar. Kawanan serigala tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang benteng gunung secara langsung. Lightning Lian akan kembali ke sarang serigala dan memulihkan diri di sana, perlahan-lahan mengatur ulang serigala yang tersisa. Banyak serigala petir yang akan dipanggil kembali, dan kematian sejumlah besar serigala petir akan sangat mengurangi kebutuhan makanan kawanan serigala tersebut. Kawanan serigala bisa kembali mandiri. Dalam beberapa tahun ke depan, kelompok serigala petir akan tumbuh secara bertahap, dan selama waktu ini, akan ada serigala petir berani raja seratus binatang yang baru, serigala petir kegilaan raja binatang seribu, dan serigala mahkota guntur raja binatang segudang. Kemakmuran membawa kemunduran, kemunduran membawa kemakmuran. Baik itu manusia atau serigala, mereka semua mengikuti hukum perubahan ini. Meskipun perkataan gadis muda itu benar, manusia bukanlah tumbuhan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki emosi. Kepala suku Guyue mengetahui kebenaran ini lebih baik daripada Tai Ruonan, tetapi rasa sakit dan kesedihan di hatinya tidak dapat dihindari. Pengorbanannya terlalu besar. Hanya para petinggi klan yang telah kehilangan lebih dari setengahnya. Gumaster peringkat 2 dan peringkat 1 memiliki lebih banyak korban. Kekuatan seluruh benteng gunung Guyue berada di titik terendah, dan tidak dapat menahan gangguan lagi. Kenapa kalian tidak melakukan serangan balik dan langsung menghancurkan sarang serigala? Di sampingnya, Tai Ruonan tidak mengerti dan bertanya dengan bingung. Itu karena ada lebih dari 10 cacing petirki yang hidup di sarang serigala, jumlahnya hampir 1 juta. Ada juga sejumlah besar guliar yang tercampur di dalamnya. Sulit untuk melakukan apapun kecuali ketiga klan bergabung. Guyue Yaoji membuka mulutnya dan menjelaskan. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mendengus, melemparkan tatapan sinis ke arah Fang Yuan, tetapi kemungkinan ini terlalu kecil. Bahkan di klan Guyue kita, ada tetua klan yang mundur di saat-saat terakhir, dan ketika gelombang serigala menyerang, siapa yang tahu di mana mereka bersembunyi. Mendengar ini, para tetua klan lainnya mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan telah menjelajahi harta karun tersembunyi bunga anggur di Gua Rahasia Celah Batu, menyebabkan dia melewatkan pertempuran melawan gelombang serigala. Di mata semua orang, ini adalah tanda licik dan pengecut. Karena itu, para tetua klan memandang Fang Yuan dengan ketidakpuasan, penghinaan, dan sedikit kemarahan. Bahkan ekspresi Guyuebo pun tidak bagus. Sebagai pemimpin klan, dia paling membenci orang-orang seperti Fang Yuan, yang melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, misterius, punya rencana sendiri, dan tidak membiarkan orang merasa nyaman memanfaatkannya. Suasana di meja tiba-tiba berubah. Ayah dan anak perempuan Tai juga merasakan perubahan ini, dan mengikuti pandangan semua orang, menatap Fang Yuan. Penampilan muda Fang Yuan telah menarik perhatian Tai Ruo Nan sebagai rekannya. Fang Yuan dengan tenang meminum anggurnya. Meskipun tatapan semua orang terfokus padanya, dia sepertinya tidak menyadarinya. Ekspresinya acu tak acu, karena dia sudah menduga situasi ini. Masalah ini merepotkan. Dia menghela nafas dalam hatinya. Meski khawatir, dia tidak panik. Kemunculan Tai Sueleng benar-benar telah merusak rencana pelariannya. Jika dia mengambil teratai harta karun Yuan surgawi dan menghancurkan fondasi benteng Pegunungan Guyue, hal ini pasti akan menyebabkan ayah dan anak perempuan Tai menangkapnya. Nama penyelidik ilahi bukan sekadar rumor. Dengan metode dan kekuatannya saat ini, selama Tai Sueleng mulai mengejarnya, sama sekali tidak ada kemungkinan gagal. Bahkan jika dia tidak mengambil teratai harta karun surgawi Yuan, hilangnya misteriusnya masih akan diselidiki oleh klan. Karena ini melibatkan kematian Jia Jin Seng, dia akan diselidiki oleh ayah dan anak perempuan Tai. Jika dia pergi tanpa pamit, di mata mereka, itu adalah hati nurani yang bersalah, melarikan diri untuk menghindari hukuman. Tanpa pilihan lain, Fang Yuan hanya bisa memilih untuk tetap tinggal dan mengamati situasinya. Meski dia disalahkan oleh semua orang, ini bukanlah situasi terburuk. Jika dia langsung pergi, dia akan mengacaukan situasi dan mengacaukan situasi. Apakah anggurnya enak? Guyue Yaoji tertawa sinis, menatap lurus ke arah Fang Yuan, apakah kamu tidak akan menjelaskannya? Fang Yuan perlahan meletakkan cangkir anggurnya, menatap lengan Guyue Yaoji yang patah. Dikatakan bahwa semakin tua, semakin bijaksana. Untuk menyelamatkan nyawanya, Guyue Yaoji memotong lengannya sendiri, menggunakan cedera sebagai alasan untuk melarikan diri dari misi klan. Hal ini pernah terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, siapa sangka Guyue Yaoji akan melakukan hal yang sama di kehidupan ini? Pengabayannya atas benteng demi menyelamatkan raja memang efektif. Untuk mencegah dibunuh oleh serigala mahkota Guntur, dia tidak ikut serta dalam pengejaran, jadi nyawanya terselamatkan. Dia sekarang mempersulit dirinya sendiri, sebagian karena keluhan lama, tetapi sebagian besar karena dia ingin membakar api pada Fang Yuan, untuk mengurangi perhatian orang lain. Apa yang kamu ingin aku jelaskan? Jelaskan bahwa Anda memotong lengan Anda sendiri untuk menjalani kehidupan yang tercelah. Henry Fang mencibir. Apa? Guyue Yaoji kaget dan marah, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dia membuka matanya lebar-lebar, menunjuk ke hidung Fang Yuan, dan berteriak, dasar bajingan kecil. Kamu berani menggigitku, memfitnahku, dan menjebakku. Bagaimana kamu bisa begitu tercelah? Bagaimana klan Guyue kami menghasilkan makhluk seperti Anda? Guyue Yaoji. Ekspresi Guyue Bo berubah, dan dia berteriak, duduklah, kita punya tamu penting di sini, di mana pantasnya berteriak. Guyue Yaoji ingin terus memarahi, tapi melihat ekspresi suram pemimpin klan Guyue, dia hanya bisa menelan kata-katanya kembali ke perutnya. Dia dengan marah menatap Fang Yuan, dan dengan marah duduk. Setelah Guyue Bo berurusan dengan Yaoji, dia mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan, Elder Fang Yuan, saya butuh penjelasan. Saat gelombang serigala menyerang desa, kemana kamu pergi? Fang Yuan, dia adalah Fang Yuan, mata Tai Sueleng bersinar dengan cahaya aneh. Dalam hilangnya misterius Jia Jin Seng, Fang Yuan memainkan peran yang sangat penting. Sebelum Tai Sueleng datang ke sini, dia secara alami menerima banyak informasi tentang Jia Fu. Namun dia tidak menyangka bahwa tetua muda ini adalah Fang Yuan. Tiba-tiba, ketertarikan Tai Sueleng muncul. Dia telah memecahkan banyak kasus dan mampu menyimpulkan kebenaran dari petunjuk yang dia tinggalkan. Melihat reaksi semua orang, dia menduga Fang Yuan telah mundur pada menit terakhir. Namun, fakta yang diketahui masyarakat seringkali hanya dangkal. Apa kebenarannya? Tidak peduli apa kebenarannya, jawaban Fang Yuan akan mengungkapkan sudut hatinya. Ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan kasus selanjutnya. Merasakan perhatian Tai Sueleng, hati Fang Yuan menegang, namun ekspresinya tidak berubah. Dia dengan ringan mengalihkan pandangannya ke semua orang, dan senyum mengejek muncul di bibirnya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Tapi karena Anda sudah bertanya, saya akan mengatakannya secara langsung. Saya sangat ketakutan saat itu, dan tekanan yang telah menumpuk sejak lama, serta ketakutan akan kematian, telah mencapai batasnya. Saya tidak tahan, jadi saya pengecut dan bersembunyi di pojok, tidak berani maju ke garis depan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Mereka telah menunggu alasan dan alasan Fang Yuan, dan sudah mempersiapkan cara mengungkap Fang Yuan dan mengungkap Fang Yuan. Mereka tidak pernah mengira Fang Yuan akan langsung mengakuinya. Kebohongan apapun, asalkan tidak benar, pasti ada kekurangannya. Terlebih lagi, Tai Sueleng ada di sini, ekspresi Fang Yuan tenang saat dia menunduk dan menatap cangkir anggur di depannya. Mata Tai Sueleng bersinar dengan cahaya aneh. Dia tanpa sadar mengerutkan kening, dan rasa jijik muncul di hatinya. 176. Di perjamuan itu, terjadi keheningan total. Semua orang tercengang, menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Mereka tidak menyangka Fang Yuan akan menjawab seperti ini, mengakuinya secara langsung dan jujur. Dia masih terlalu mudah untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Huff, kata-kata ini berarti kehancuran seluruh masa depan politiknya. Mulai sekarang, Fang Yuan ini tidak lagi menjadi perhatian. Pikiran para tetua klan sedang kacau. Pada titik gelombang serigala ini, hasilnya sudah ditentukan. Dalam beberapa bulan ke depan, hanya kawanan serigala kecil yang akan muncul, dan dengan penarikan terus-menerus dari lican petir dan eliminasi para Master Gu, serigala petir pada dasarnya akan menghilang pada akhir tahun. Namun perkelahian tidak akan pernah berhenti. Di mana ada orang, di situ ada manfaatnya. Di mana ada keuntungan, di situ ada pertarungan. Di bawah gelombang serigala, terjadi perkelahian antara manusia dan serigala. Kini setelah bagian tersulit dari gelombang serigala telah berlalu, pertikaian internal antar klan telah muncul, menjadi konflik utama. Ketika gelombang serigala menyerang desa tersebut, banyak Master Gu yang mati, dan kekuatan lama dihancurkan. Manfaat yang awalnya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan ini kehilangan pemilik aslinya, dan tentu saja perlu didistribusikan kembali dan dibagi. Di eselon atas klan Gu Yue, ada banyak tetua yang awalnya mendapat bagian dari kue keuntungan seluruh desa. Tapi sekarang, hanya Fang Yuan dan kurang dari 10 tetua yang tersisa, tapi kuenya masih ada. Untuk membagi kue besar ini, tentu saja ada kebutuhan untuk bersaing. Pertarungan politik, meskipun tidak berdarah dan berdarah seperti gelombang serigala, pelot dan perhitungan, angin dingin dan jebakan, sangat dalam dan berbahaya. Awalnya, Fang Yuan adalah satu-satunya tetua klan yang baru dipromosikan. Dia memiliki momentum yang besar dan menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang dia mengakuinya, menghancurkan masa depan politiknya sendiri, itu setara dengan melepaskan kesempatan untuk bersaing dengan tetua klan lainnya demi mendapatkan kue keuntungan. Dalam sekejap, tingkat ancaman Fang Yuan di hati para tetua klan menurun berkali-kali lipat. Banyaknya tatapan ke arah Fang Yuan, tekanan yang terkandung di dalamnya jelas berkurang. Saat ini, pemimpin klan Gu Yuebo menghela nafas, karena Fang Yuan telah mengakuinya, maka sebagai pemimpin klan, saya tidak punya pilihan selain menghukum Anda karena meninggalkannya. Menurut aturan klan yang diturunkan oleh Nenek Moyang, para pembelot akan dicopot dari jabatan tetua klannya. Menurut aturan keluarga yang diturunkan oleh Nenek Moyang, mereka yang membelot saat menghadapi pertempuran akan dicopot dari jabatannya sebagai tetua keluarga. Namun, hasil akhirnya akan ditentukan oleh saya dan beberapa tetua lainnya. Kami akan memutuskan sesuai dengan keadaan. Tapi apapun hasilnya, saya harap Anda bisa menerimanya. Yang lainnya memiliki ekspresi berbeda. Henry Fang mengangguk. Dia tidak berbicara, seolah dia sudah menerima nasibnya. Gu Yue dan Yao Ji memotong salah satu lengan mereka. Hidupnya terselamatkan. Kekejaman dan ketegasan, Fang Yuan juga punya. Hanya saja dia semakin menyerah. Dia bahkan melepaskan statusnya sebagai tetua klan. Masalah terbesarnya sekarang adalah kemunculan ayah dan anak perempuan keluarga Tai secara tiba-tiba. Jika dia terlibat dalam pusaran politik dan mengalami perselisihan politik, situasinya pasti akan lebih berbahaya. Saya bersedia, saya bersedia. Inilah hidup. Identitas seorang penatua pada awalnya untuk budidaya yang lebih baik. Itu sebabnya saya menggunakannya. Demi keabadian, saya memulai jalan iblis dan bahkan bisa menyerahkan hidup saya. Apalagi yang tidak mau menyerah. Posisi tetua keluarga, Huff. Fang Yuan tidak merasa sedikitpun kesal atau menyesal di hatinya. Ini adalah pilihan paling bijaksana. Apalagi meski ada hukumannya, pasti ringan. Lagi pula, sekarang ada kekurangan tetua klan. Sebagai master gu peringkat tiga, kekuatannya harus ditanggapi dengan serius. Pemimpin klan harus menghukumnya dan juga meminjam kekuatan Fang Yuan untuk menstabilkan desa. Karena itu, dia harus menenangkannya. Adapun para tetua klan lainnya, Fang Yuan telah menarik diri dari permainan politik penting ini dan tidak lagi menjadi ancaman. Apalagi dia tidak akan membunuh Fang Yuan. Jika dia memaksa Fang Yuan untuk membalas, bukankah dia akan menimbulkan masalah? Meski ada sistem klan, tapi apa itu sistem? He he, sistem adalah alat yang digunakan oleh penguasa untuk melindungi keuntungannya. Di satu sisi, ini digunakan untuk mengontrol dan membagi keuntungan dari mereka yang berkuasa. Dan di sisi lain, ini adalah aturan main yang digunakan oleh mereka yang berkuasa. Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Mengenai aspek ini, dia bisa melihatnya dengan jelas. Saat ini, yang terpenting adalah ayah dan anak perempuan keluarga Tai. Sial, mereka sebenarnya datang lebih cepat dari perkiraanku. Mereka tiba bahkan sebelum gelombang serigala surut. Huff. Tapi tindakan tersebut sejalan dengan karakter Tai Sueleng yang membenci kejahatan dan mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasa tertekan. Meskipun Tai Sueleng terluka, kekuatan pertarungannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Fang Yuan. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda, begitulah logikanya. Aku ingin meninggalkan desa, tapi aku juga harus menghindari kejaran keluarga Tai. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Fang Yuan kesal. Ayah dan anak perempuan keluarga Tai ini tidak mudah dibodohi seperti Jia Fu. Terlebih lagi, budidaya Fang Yuan rendah. Sekalipun dia mempunyai ribuan rencana cemerlang, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Apa yang bisa dia lakukan? Perbedaan kekuatan antara peringkat 3 dan peringkat 5 sangat besar. Semuanya, ada yang ingin kukatakan. Pada saat ini, Bu Yue Bolian yang diam tiba-tiba berbicara. Wajahnya pucat, dan dia menyeret tubuhnya yang terluka parah ke sini. Dia tidak bisa minum alkohol dan hanya bisa minum teh. Namun apa yang dia katakan selanjutnya sangat mengejutkan, saya harus jujur tentang sesuatu. Alasan mengapa Tuan Fang Yuan tidak dapat muncul tepat waktu adalah karena saya. Apa? Seketika, para tetua klan lainnya terkejut. Oh, apa maksudmu? Gu Yue Bo bertanya. Fang Yuan juga menoleh, tapi dia menyembunyikan keterkejutannya. Mengapa Gu Yue Bo lian ini membela dirinya? Meskipun Fang Yuan mempunyai sesuatu pada dirinya, selama gelombang serigala ini, penerus Fak Sici, Bu Yue Cheng, telah tewas di medan perang. Padahal Fak Sici sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Ciceng. Namun medan perang selalu menjadi tempat dengan kecelakaan terbanyak. Terlebih lagi, saat gelombang serigala terjadi, semua orang berada dalam bahaya. Seringkali, mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, apalagi orang lain. Ketika seseorang meninggal, informasi yang dimiliki Fang Yuan tentang dirinya tidak lagi berguna. Tapi kenapa Gu Yue Chi lian berinisiatif melindunginya? Gu Yue lian menghela nafas, sejujurnya, cucu perempuan saya, Gu Yue Mo Yan, telah sangat jatuh cinta pada penatua Fang Yuan. Cucu perempuan saya, Gu Yue Mo Yan, telah sangat jatuh cinta pada penatua Fang Yuan. Sebelumnya, dia secara pribadi memohon padaku, berlutut di tanah dan menangis, tidak ingin melihat Fang Yuan mati di medan perang. Saya hanya mempunyai satu cucu perempuan, dan karena keegoisan saya, saya memaksa Fang Yuan untuk tinggal di kediaman dan membiusnya. Hanya ketika dia mengejar Serigala Mahkota Guntur barulah aku membiarkannya keluar. Jadi itu semua salahku, itu semua salahku, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Fang Yuan. Apa? Oh, benarkah itu? Para tetua klan mengungkapkan ekspresi ragu. Kata-kata Gu Yue Bo lian agak terlalu dibuat-buat, dan kredibilitasnya tidak tinggi. Jatuh cinta adalah hal yang wajar bagi anak muda. Gu Yue Bo mengangguk, menatap Fang Yuan dengan penuh arti, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari wajahnya. Tapi Fang Yuan sudah menunduk, ekspresinya tenang. Tidak ada emosi yang terlihat. Pemimpin klan tidak tahu harus berkata apa. Para tetua klan lainnya juga bertukar pandang, tidak mengerti mengapa Gu Yue Bo lian begitu bias terhadap Fang Yuan. Kata-katanya, yang membebaskan Fang Yuan, berarti mengorbankan reputasinya sendiri, menghancurkan masa depan politiknya sendiri. Gu Yue Bo lian melanjutkan, penatua Fang Yuan, demi melindungi reputasi saya, bersedia menanggung kesalahannya. Tapi saya sudah melewatkannya sekali. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan lagi? Ini adalah kebenarannya. Bagaimana saya harus menghukumnya? Mohon pencerahannya, pemimpin klan. Saya mengaku bersalah dan tunduk pada hukum. Jika saya ingin dicopot dari status saya sebagai penatua, orang tua ini juga bersedia. Pemimpin klan buru-buru melambaikan tangannya, penatua Cilian telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar. Ini bisa dimengerti. Manusia bukanlah tumbuhan, bagaimana kita bisa tanpa emosi. Sekarang klan memiliki banyak hal yang harus dilakukan, kami membutuhkan pejabat setia seperti Anda. Tapi ini urusan pribadi, bagaimana cara menghukumnya masih perlu dibicarakan. Hari ini, kami kedatangan tamu terhormat. Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Saudara Tai, yang ini dan semua tetua klan bersulang untukmu. Mengatakan demikian, Gu Yuebo berdiri. Para tetua klan lainnya juga berdiri, mengangkat cangkir anggur mereka. Semua orang terlalu sopan. Saya harus merepotkan semua orang di masa depan. Saya harap semua orang bisa mengerti. Tai Sueleng tidak bersikap apapun, berdiri dan minum secangkir anggur. Di dalam halaman Fak Sici, aroma tanaman, gunung palsu, mata air jernih, suara air mengalir. Di langit malam, bulan yang cerah menggantung tinggi seperti piring. Perjamuan sudah lama berakhir. Fang Yuan duduk di pavilion di halaman, mendengarkan suara mata air sambil dengan tenang meletakkan cangkir teh di tangannya. Duduk di hadapannya adalah Gu Yuelian. Setelah jamuan makan berakhir, dia mengundang Fang Yuan untuk mengobrol. Ayo, minum teh lagi. Teh air jernih daun bambu ini sangat cocok untuk menyembuhkan mabuk. Gu Yuelian tersenyum, secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenang saat dia melihat teh diisi ulang, hanya berkata, ini memang teh untuk menyembuhkan mabuk. Mengatakan demikian, dia mengalihkan pandangannya ke luar pavilion. Yang dia lihat hanyalah bulan putih pucat, memancarkan cahaya jernih. Di bawah sinar bulan, halaman itu sunyi dan anggun, tetapi dengan bayangan belang-belang yang tertiup angin, samar-samar orang bisa melihat bahwa halaman Fak Sici sedang mengalami kemunduran. Selama jamuan makan, Fang Yuan telah memahami pikiran Gu Yuelian. Sekarang setelah dia melihat pemandangan ini, dia semakin yakin. Fak Sici tidak punya siapa-siapa lagi. Dengan kematian Gu Yuel Cheng, seluruh Fak Sici akan kehilangan ahli warisnya. Meskipun Chi Cheng masih memiliki saudara perempuan, Mo Yan, aturan klan diturunkan dari generasi ke generasi, lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan, dan bisnis keluarga hanya akan diwariskan kepada laki-laki, bukan perempuan. Bahkan jika Gu Yuel dan Mo Yan menjadi peringkat tiga di masa depan, mereka akan dipromosikan menjadi tetua klan. Namun urusan keluarganya tidak berarti bahwa Fak Sici itu sah, itu hanya miliknya. Jika dia menikah di kemudian hari, bisnis keluarga akan dialihkan ke nama suaminya. Jika kekuatan politik suatu klan kehilangan ahli warisnya, maka tidak ada prospek di masa depan, dan tidak ada yang akan mengikuti mereka. Fak Sici sudah berada dalam situasi sulit, menghadapi bahaya kehancuran. Namun langit selalu memberikan jalan keluar, Fak Sici tidak berada dalam situasi tanpa harapan, masih ada secerca harapan. Sepotong harapan ini ada pada Gu Yue dan Mo Yan. Meskipun dia perempuan, dia masih bisa menikah. Jika menantu laki-laki ini masuk ke dalam Fak Sici, statusnya akan dibenarkan, dan dia dapat mewarisi Fak Sici. Melihat bahwa Fang Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berbicara, Gu Yuelian mengutuk pemuda licik ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbicara terlebih dahulu, aku ingin tahu apa pendapat tetua Fang Yuan tentang Fak Sici ku. Dia mempunyai kesulitannya sendiri yang tidak dapat dia bicarakan. Sejak dia terluka parah, budidayanya turun ke peringkat dua, dan tidak ada kemungkinan dia kembali ke peringkat tiga. Saat ini, dia hanya mengandalkan cacing Gu untuk menyembunyikan aura aslinya. Tapi kertas tidak bisa menutupi api, akan ada suatu hari di mana dia akan terekspos. Satu-satunya pewarisnya telah meninggal, dan dia jatuh ke peringkat dua, kehilangan status tetua klannya. Bu Yue Chilian sangat membutuhkan seorang penolong yang dapat menahan situasi tersebut. Di masa lalu, dia memiliki status yang tinggi, dan Fak Sici menduduki sebagian besar keuntungan. Sekarang setelah kekuatan klan dirombak, dia tidak mencari keuntungan lebih, selama dia bisa melindungi bagian yang dimilikinya, itu akan menjadi kemenangan terbesar. 177. Awan matahari terbenam dipenuhi rasa dingin, tangan perak itu berputar tanpa suara. Bai Ningbing memandang langit malam melalui jendela. Bulan yang cerah, berkilau dan tembus cahaya, tergantung di langit malam. Raungan serigala terdengar dari jauh, menambah rasa kesedihan pada cahaya bulan. Di ruang belajar, pemimpin klan Bai duduk di sampingnya, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Baru saja, Bai Ningbing memberitahunya tentang fisik jiwa es gelap utara. Fisik jiwa es gelap utara. 10 bakat ekstrim, gumam pemimpin klan Bai. Saya merasa tidak punya banyak waktu lagi, aperture saya lambat laun tidak mampu menahan beban. Tahun-tahun ini, aku telah menyusahkanmu. Bai Ningbing menghela nafas ringan. Ekspresinya tenang, keliaran dan kegilaan yang mengerikan di masa lalu telah lenyap. Menggantikannya adalah rasa ketenangan dan kedamaian. Ketenangan ini datang dari hati. Dia, Bai Ningbing, telah menemukan jalannya sendiri, dan tidak lagi diganggu oleh hidup dan mati. Semua orang tumbuh dewasa. Di bawah rangsangan hidup dan mati, seseorang bisa menjadi lebih dewasa. Cahaya bulan bagaikan air, mengalir turun, menyinari kulit putih Bai Ningbing. Saat cahaya mengalir, mata birunya memiliki jejak yang dalam. Seorang pemuda cantik dengan rambut seputih salju dan pakaian putih, dia seperti makhluk abadi di awan, menarik perhatian orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika saya menguji bakat Anda saat itu, itu jelas nilai A99 persen, itu bukan fisik jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Bai masih belum bisa menerimanya. Memang benar demikian. Namun dalam proses kultivasi, ada suatu hari di mana bakat saya meningkat. Saya telah memeriksa catatan klan, dan situasi ini juga tercatat di buku. 99 persen bakat tingkat A memiliki kemungkinan menjadi 10 bakat ekstrim selama budidaya. Kata Bai Ningbing. 10 bakat ekstrim menentang surga, Dao Agung tidak mentolerirnya. Bahkan ke 10 anak Renzu pun tidak memiliki akhir yang baik. Huh, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyimpannya? Pemimpin klan Bai memandang pemuda cantik di depannya, merasa kasihan dan menyesal. Dia adalah kebanggaan klan, harapan untuk bangkit. Tapi dia tidak punya banyak waktu lagi, hidupnya akan segera berakhir. Meskipun dia menjadi semakin cemerlang, tapi seperti kembang api, dia hanya bisa terpesona pada saat-saat terakhir. Tidak ada cara untuk memberantasnya, tapi ada beberapa cara untuk menundanya. Tetapi metode ini memerlukan persiapan bertahun-tahun, dan saya tidak punya waktu lagi. Saat ini, Bai Ningbing tersenyum tipis. Dia tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak sedang membicarakan dirinya sendiri, tetapi orang luar yang tidak ada hubungannya. Tidak masalah, siapa yang tidak mati, keabadian sejati tidak ada, selama Anda menjalani kehidupan yang indah, itu sudah cukup. Dia malah menghibur kepala suku. Aku tidak bisa menerima ini. Sama sekali tidak, sial, keluarga baikku telah ditindas oleh keluarga Gu Yue selama ratusan tahun. Kami akhirnya punya harapan, tapi inilah hasilnya. Tidak, masih ada secercah harapan. Masih ada harapan. Suara ketua klan semakin keras. Kemudian, ekspresi tekat muncul di wajahnya, seolah dia sudah mengambil keputusan. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat, dia berdiri dan berkata. Setelah beberapa saat, cahaya bulan bagaikan air, menyinari kolam yang dalam. Mungkinkah ini rohmu Simsemi? Bai Ningbing bertanya. Dipimpin oleh pemimpin klan Bai, dia berjalan melalui jalan rahasia yang panjang dan tiba di tempat ini. Tidak buruk, ini adalah area terlarang klan, lokasi mata air roh. Seperti yang Anda ketahui, fondasi setiap klan adalah mata air roh alami. Mereka dapat menggunakannya untuk menghasilkan batu yuan untuk budidaya. Keluarga Bai kami hanyalah klan kecil hingga menengah. Hanya setelah kita menelan keluarga Gu Yue dan keluarga Siong, dan memiliki setidaknya tiga mata air roh, kita dapat dianggap sebagai klan besar. Pemimpin klan Bai menghela nafas. Lalu kenapa kamu membawaku ke sini, pemimpin klan? Pemimpin klan Bai menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menoleh untuk melihat Bai Ningbing, dan ekspresinya menjadi ragu-ragu, aku tidak pernah berpikir untuk membawamu ke sini. Tapi hidup tidak bisa diprediksi. Saya tidak menyangka Anda memiliki fisik jiwa es gelap utara. Satu-satunya kesempatan Anda adalah di musim semi semangat ini. Apa yang ada di mata air roh ini? Bai Ningbing bertanya. Ada Dewa Yang Agung, kata pemimpin klan Bai dengan sungguh-sungguh. Dewa Yang Agung, Bai Ningbing terkejut. Dewa Agung adalah gelar terhormat untuk itu. Itu adalah gu ular yang ditinggalkan oleh Nenek Mo yang pertama kita. Ia menyukai kebersihan, dan memakan mata air roh. Ia selalu diam-diam berada di mata air roh. Pemimpin klan Bai memperkenalkan. Dulu, sebelum Nenek Mo yang pertama meninggal, dia menyiapkan harta warisan dan meninggalkan gu ular ini sebagai petunjuk. Jika Anda bisa mendapatkan pengakuan dari Dewa Agung, itu akan membawa Anda ke harta warisan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pengakuannya, pemimpin klan Bai ragu-ragu. Lalu apa yang akan terjadi? Bai Ningbing bertanya. Ekspresi pemimpin klan Bai serius, kalau begitu, dia akan membunuhmu. Pada saat yang sama, Desa Gu Yue. Di dalam kamar, Tai Ruonan menyimpan gu investigasinya dan menganggup puas, lingkungan di sini tidak buruk, bersih. Kebersihan yang dimaksudnya bukanlah kebersihan ruangan yang bersih dan rapi. Itu karena tidak ada metode pengawasan di sekitar. Tapi yang pasti tidak ada, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Tai Sueleng adalah ahli peringkat lima, dia terlalu menjadi ancaman dan harus diwaspadai. Namun pertahanan dan pengawasan keluarga Gu Yue tepat, levelnya sangat rendah dan tidak menimbulkan rasa jijik. Bahkan bisa diartikan sebagai sambutan yang terlalu antusias dan antusias. Oleh karena itu, Tai Ruonan berkomentar bahwa itu bersih. Tai Sueleng sedikit menganggup, Ruonan, kamu telah mengikutiku begitu lama dan memang telah belajar banyak hal. Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan sendiri, hanya melihat dari samping saja tidak cukup. Jadi, saya akan membiarkan Anda menyelesaikan kasus ini. Ayah, aku pasti akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Mem, bagus sekali. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apa langkah pertama Anda? Tai Sueleng sengaja mengujinya. Tai Ruonan tertawa, tiba-tiba membalikkan tubuhnya untuk melihat bulan di luar jendela. Bulan cerah malam ini, Ayah, apakah kamu punya mood untuk mengikuti putrimu berkeliling desa Gu Yue ini? Bibir Tai Sueleng akhirnya menunjukkan senyuman puas setelah mendengar ini. Memulai suatu kasus tidak boleh terburu-buru untuk memahami detail kasus tersebut. Menyurvei lingkungan sekitar adalah langkah pertama untuk menyelesaikan kasus ini. Ayah dan anak perempuan keluarga Tai berjalan perlahan di jalanan. Setelah menahan serangan mengerikan gelombang serigala, desa Gu Yue berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bangunan bambu telah runtuh dan berlumuran darah. Barang-barang lain-lain menumpuk di mana-mana, dan dari waktu ke waktu, rangan lembut orang yang terluka bisa terdengar. Ayah dan anak perempuan keluarga Tai berjalan dalam lingkaran besar, dan selama ini, keduanya diam. Fang Yuan, dasar bocah nakal, pergi dari sini. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari dalam halaman. Ayah dan anak perempuan keluarga Tai tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Fang Yuan mengusap hidungnya dan berjalan keluar sambil tersenyum tipis. Itu adik laki-laki Fang Yuan. Tak jauh dari situ, Tai Sueleng berinisiatif menyambutnya. Anak kecil ini memberi salam pada Tuan Penyelidik Ilahi. Fang Yuan menarik senyumnya dan menangkupkan tangannya. Adik kecil, kami berdua baru saja tiba dan belum terlalu mengenal beberapa tempat. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan satu atau dua hal kepada kami. Tai Sueleng tiba-tiba mengundang. Tai Ruonan melirik ayahnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mata Fang Yuan sedikit menyipit. Dia baru saja akan bertemu mereka, tetapi dia tidak menyangka kesempatan ini akan diberikan kepadanya. Kalian berdua telah melakukan perjalanan puluhan ribu mil dan tanpa lelah datang untuk menyelesaikan kasus ini. Seluruh desa harus membantu kalian. Kalian berdua, silakan lewat sini. Fang Yuan berbicara terus terang dengan penuh keyakinan, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah saat dia berjalan di depan. Mata air roh menggelembung seperti air mendidih. Tiba-tiba, dengan cipratan air, mata air itu melonjak seperti gelombang. Setelah mencapai ketinggian tertentu, mata air tersebut pecah dan terciprat kemana-mana. Seekor ular putih ramping bersisik salju menginjak ombak, memperlihatkan sosoknya yang anggun. Matanya seperti batu giyok, acu-ta'acu seperti batu giyok, menunjukkan ketidakpedulian yang dingin. Di kedua sisi kepalanya, ada sepasang kumis panjang yang berkibar tertiup angin seperti pita abadi. Peringkat 5, Gu Ular Abadi Bentuk Putih Salam untuk makhluk abadi yang agung. Pemimpin klan Bai dengan penuh semangat berlutut di tanah dan dengan cemas menginstruksikan, Bai Ningbing, kenapa kamu tidak berlutut juga? Aku tidak pernah berlutut di depan Gu. Bai Ningbing mendengus dingin, tubuhnya lurus seperti tombak. Meskipun Gu Ular Abadi Bentuk Putih memancarkan aura yang agak dingin, menyembunyikan niat membunuh yang kuat, Bai Ningbing tidak memiliki rasa takut. Tapi Bai Ningbing tidak takut, mata birunya menatap lurus ke arah mata ular putih Gu yang abadi. Waktu sepertinya telah berhenti. Semangat musim semi dan pemimpin klan Bai menjadi tidak relevan di latar belakang. Di bawah sinar bulan yang cerah, pemuda bermata biru itu seperti lukisan, dan ular putih berkumis perak itu seperti makhluk abadi, saling menatap. Setelah beberapa lama, ular putih itu tiba-tiba berteriak dan berubah menjadi pelangi putih, menabrak Bai Ningbing. Tubuh Bai Ningbing bergetar, dan pelangi memasuki celahnya, berubah menjadi ular putih. Ular putih itu menempati pusat esensi purba, dan segera mendorong Gu di sekitarnya ke samping dengan sikap mendominasi. Situasi ini, pemimpin klan Bai berdiri dengan ekspresi bingung, ini tidak sesuai dengan catatan klan. Ada catatan terkait dalam catatan klan. Setelah Master Gu diakui, Gu ular abadi bentuk putih akan membawa pewarisnya dan naik ke langit, mendapatkan harta karun di langit. Namun situasi saat ini agak aneh. Gu ular abadi bentuk putih memasuki celah Bai Ningbing, bukan membunuhnya, ular itu seharusnya mengenalinya. Tapi kenapa tidak membawa Bai Ningbing dan langsung naik ke langit? Mungkinkah ada kesalahan dalam pencatatannya? Seketika, pemimpin klan Bai tidak bisa mengerti. Waktu perlahan berlalu. Desa Guyue seperti ini, lalu ada gua kares bawah tanah. Tapi itu adalah area terlarang klan, orang luar tidak bisa masuk. Kata Henry Fang. Dia memandangi bulan cerah di langit malam dan melanjutkan, ini sudah larut, kenapa kalian berdua tidak istirahat lebih awal? Kalian akan punya tenaga untuk menyelesaikan kasus ini besok, kan? Hehehe, Tetua Fang Yuan benar. Terima kasih penatua Fang Yuan atas bimbingan Anda selama ini, penatua Fang Yuan, silakan kembali. Kata Tai Sueleng. Kalau begitu, aku permisi dulu. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan pergi dengan tegas. Tai Sueleng menatap punggung Fang Yuan dengan penuh minat, hanya mengalihkan pandangannya ketika Fang Yuan berbelok di tikungan. Ruonan, apa pendapatmu tentang Fang Yuan ini? Dia tiba-tiba bertanya. Aku tidak menyukainya, intuisiku memberitahuku bahwa ada bayangan di belakangnya. Gadis muda Tai Ruonan mengerutkan kening. Tai Sueleng mengangguk, saya tahu Anda memiliki intuisi Gu, yang dapat meningkatkan intuisi Anda. Tapi kita memperhatikan bukti ketika menyelesaikan kasus, intuisi saja tidak akan meyakinkan orang. Jangan terlalu mengandalkan intuisi, jangan gunakan intuisi Gu untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, ayah. 178. Tai Sueleng melanjutkan, sekarang, analisa Fang Yuan sebagai pribadi. Ayah, apakah kamu mencurigai Fang Yuan? Tai Ruonan tertegun sejenak sebelum melanjutkan, dia adalah orang yang sangat rasional dan cerdas. Saat dia memperkenalkan desa kepada kami, setiap kalimat yang dia ucapkan tepat dan logis. Desis. Tai Ruonan tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia mengerutkan kening, aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang setelah kamu mengingatkanku, aku menyadarinya. Fang Yuan ini terlalu pandai berkata-kata. Setiap kalimat yang diucapkannya adalah kebenaran objektif, mengabaikan perasaan pribadinya. Dia dengan tenang menceritakan dari sudut pandang penonton. Tidak seorang pun dapat menemukan kekurangan apapun dalam kata-katanya, dan mereka juga tidak dapat menemukan petunjuk apapun selain kata-katanya. Kata-katanya, sangat, sangat, sangat bersih. Gadis muda itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggunakan kata, bersih. Tai Sueleng mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, dia tidak meninggalkan perasaan pribadinya. Setiap orang memiliki perasaan, bahkan pembunuh paling berdarah dingin pun memiliki perasaan. Dia hanya menyembunyikan perasaannya dengan sangat baik dan mengendalikannya dengan sangat baik. Pemuda ini memiliki sifat iblis. Sifat iblis. Itu benar. Coba pikirkan, dia berterus terang saat jamuan makan, mengatakan bahwa dia takut dan tidak berani pergi ke medan perang. Katakan padaku, jika itu adalah orang lain, apakah mereka akan melakukan itu? Tanya Tai Sueleng. Tai Ruonan menggelengkan kepalanya, tidak. Para mastergu memandang kehormatan klan dan reputasi mereka lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Tapi mungkin bukan itu masalahnya. Ada banyak orang yang menghancurkan reputasinya sendiri dalam sejarah, bukan? Itu benar. Tapi siapa orang-orang itu? Tatapan Tai Sueleng sangat dalam. Tai Ruonan berpikir sejenak, ekspresinya sedikit bergetar, mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Itu benar. Dalam sejarah, mereka yang menghancurkan reputasinya hanya punya dua tujuan. Salah satunya adalah memiliki skema besar, dan dibandingkan dengan tujuannya, reputasi bukanlah apa-apa. Ada pun yang lainnya, untuk melindungi dirinya sendiri, untuk menghindari kecurigaan. Mata Tai Ruonan berbinar, Ayah, maksudmu? Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya merasa pemuda ini sangat menarik. Sayangnya, dia hanya memiliki bakat kelas C, kata Tai Sueleng. Malam ini, cahaya bulan bagaikan air. Fang Yuan berjalan di jalan yang kosong, langkah kakinya berat namun tegas. Setelah berinteraksi dengan Tai Sueleng, Xiao Chen tahu bahwa Tai Sueleng sesuai dengan namanya. Tai Sueleng ini memiliki mata yang bisa melihat urusan dunia, dan kecerdasan serta kelihayannya tak terduga. Dia telah menjelajahi perbatasan selatan tanpa hambatan selama beberapa dekade, membuat namanya terkenal, dia benar-benar orang yang luar biasa. Sangat sulit menghilangkan kecurigaan di depan orang seperti itu. Selama mereka diberi cukup waktu, mereka pasti akan menemukan kebenarannya. Kami harus berjuang untuk waktu sekarang. Namun, perekrutan garis keturunan Mo memang bisa digunakan. Belum lama ini, di halaman rumah keluarga Mo, Fang Yuan sempat meminta harga selangit. Dia bisa menikahi Mo Yan, tapi dia membutuhkan seratus ribu yuan batu dan sepuluh cacing gulangka, yang masing-masing setidaknya berada di peringkat tiga. Permintaan ini membuat marah Gu Yue dan Mo Chen. Aku akan menikahkan cucuku yang berharga denganmu, tapi kamu masih berpura-pura patuh. Terlebih lagi, dia tanpa malu-malu meminta hadiah pertunangan dan sangat serakah. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, negosiasi gagal dan Fang Yuan diusir. Fang Yuan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia mengetahui pikiran Mo Chen dan yakin bahwa dia akan berkompromi. Adapun dia meminta harga selangit, itu tak lebih dari meminta harga selangit. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra. Meskipun saya memiliki batu yuan dan dapat memberikannya keteratai harta karun surgawi. Namun rencana awal saya untuk menarik diri dari pusaran politik juga telah terganggu. Selama perjamuan malam ini, Gu Yue dan Mo Chen mengorbankan diri mereka demi masa depan politik saya. Selanjutnya, saya khawatir akan ada penindasan dari berbagai tetua klan. Saat ini, situasi politik di desa Gu Yue adalah seperti ini, pemimpin klan masih hidup dan salah satu dari dua menteri, Gu Yue Lian, telah meninggal, tetapi vaksi cibukannya tanpa orang-orang. Pewaris Gu Yue Cheng masih hidup, dan ada juga tetua klan seperti Gu Yue Zhong yang berasal dari vaksi yang sama. Dan vaksi Mo telah kehilangan ahli warisnya dan Mo Chen terluka parah, turun ke peringkat dua dan bahkan tidak dapat mempertahankan status tetua klannya. Dua kekuatan besar di masa lalu kini mengalami kemunduran. Sebaliknya, vaksi kedokteran sebagian besar terdiri dari para master Gu penyembuh dan berada di belakang. Pengorbanannya lebih sedikit dan kekuatan mereka tetap terjaga, menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Fraksi kedokteran awalnya merupakan bagian dari vaksi pemimpin klan, namun kini memiliki kualifikasi untuk mandiri. Namun terlepas dari apakah Gu Yue dan Yao Ji memilih untuk mandiri atau terus bergantung pada klan, untuk memperkuat diri mereka sendiri, mereka perlu merebut dan mencaplok. Garis keturunan Chi dan Mo, yang berada dalam kesulitan, adalah target terbaik. Jika mereka tidak bertindak sekarang, ketika dua kekuatan besar pulih, akan sulit untuk mengatakannya. Pusaran air dunia fana tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Mengendarai angin dan memecahkan ombak sejauh 30 ribu li, inilah jalan iblis. Fang Yuan menatap bulan dan menghela nafas dengan getir. Dia ingin melarikan diri dari pusaran politik ini, tetapi Gu Yue dan Mo Chen dengan paksa menariknya kembali. Tekanan dari semua sisi melonjak ke arahnya. Tai Sue Leng sudah mulai menyelesaikan kasus tersebut, dan di sisi lain, Bai Ning Bing juga telah mendapatkan pembantu baru. Ibarat berlayar di karang yang tenggelam, bahaya mengintai di mana-mana, bagaimana mereka bisa membuat jalan. Hari berikutnya. Apa, Anda bilang pembunuh Jia Jin Seng telah ditemukan dan bahkan dibunuh. Bahkan dibunuh, Tai Ruonan tercengang. Pagi ini, dia bangun pagi-pagi dan mulai memahami kasusnya. Tapi tak disangka kabar pertama yang dia terima adalah pembunuhnya telah dieksekusi. Itu benar, pembunuhnya adalah Master Gu yang jahat. Dia bahkan mencoba membunuh bintang baru klan kami, mencoba membunuh seorang jenius, namun dibunuh di tempat oleh Master Gu klan kami. Seorang penatua memberikan petunjuk. Benarkah seperti ini? Apakah dia secara langsung mengakui bahwa dia adalah pembunuh Jia Jin Seng? Tai Ruonan mengerutkan kening dalam-dalam. Di sampingnya, Tai Sue Leng mengenakan topeng perunggu, berdiri diam seperti patung. Itu tidak benar. Tapi, kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang tua itu mengangkat bahu. Tai Ruonan merenung dalam hatinya, ini semua hanyalah tebakan, tidak ada bukti. Namun apapun kebenarannya, guru-gu iblis ini harus diselidiki secara menyeluruh. Kemungkinan besar, ini adalah petunjuk yang mengarah langsung pada kebenaran. Memikirkan hal ini, Tai Ruonan mengangkat kepalanya, di mana dia dimakamkan. Saya ingin membuka peti mati dan memeriksa mayatnya. Di peti mati kumu itu, ada sesosok mayat. Bau busuk menyerang lubang hidung, menyebabkan para pelayan dan master gu yang membantu membuka peti mati bersembunyi jauh dengan rasa jijik. Namun ayah dan anak Tai itu sepertinya tidak mencium baunya. Mata Tai Ruonan bersinar dengan lapisan cahaya, dan dia membungku untuk memeriksa mayat itu dengan penuminat. Di mayat itu, masih banyak bekas yang tertinggal. Seringkali, satu atau dua jejak kecil bisa menjadi bukti tak terbantahkan yang menunjukkan pembunuhnya. Pada mayat ini terdapat banyak bekas luka, dan samar-samar penampakan orang tersebut terlihat. Dia juga mengenakan pakaian aslinya. Tai Ruonan mencari dalam waktu lama, sebelum berdiri dengan enggan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tai Sueleng bertanya dengan lembut, mengujinya. Clan Gu Yue berpikir bahwa orang ini kemungkinan besar adalah pembunuh Jia Jin Seng, oleh karena itu mereka mengawetkan mayat ini dengan sangat baik. Ada masalah besar dengan mayat ini? Jawab Tai Ruonan. Dia pria parubaya, lengan kanannya lebih tebal dari kiri, dan kedua tangannya memiliki lapisan kapalan yang tebal. Distribusi kapalan tidak seragam, tubuhnya penuh bekas luka, dengan banyak luka fatal. Sebelum kematiannya, dia mengalami pertempuran sengit. Namun di sekujur tubuhnya juga banyak terdapat luka dalam. Khususnya pada kaki kirinya, ia kehilangan tiga jari kaki. Ini adalah cedera bertahun-tahun yang lalu. Mengatakan demikian, Tai Ruonan menyimpulkan, dia kemungkinan besar adalah seorang pemburu ketika dia masih hidup. Ada banyak bukti. Tubuhnya yang tidak simetris dan kapalan di tangannya menunjukkan bahwa ia termasuk orang yang sering menggambar busur. Di tubuhnya terdapat banyak bekas cakar dan gigi binatang buas, dan ia sering berinteraksi dengan binatang buas. Pakaiannya juga bukan milik Master Gu Ortodoks. Apalagi sandal jerami di kakinya malah lebih menarik. Rumput yang digunakan untuk menganyam sandal jerami adalah rumput rami bambu. Rumputan ini hanya tumbuh di sekitar bambu King Mao. Dan gunung King Mao kaya akan bambu King Mao. Selain itu, tidak ada rumput rami bambu di sekitar ribuan li. Apa maksudmu? Tai Sueleng bertanya. Sebelum orang ini menjadi Master Gu Iblis, dia pasti adalah seorang pemburu. Dari pakaiannya, kemungkinan besar dia adalah pemburu dari gunung King Mao. Mata Tai Ruonan bersinar terang. Bagaimana kamu bisa yakin dia penduduk asli di sini? Jika itu sandal jerami, dia bisa saja membunuh penduduk desa di sini dan memakainya sendiri. Balas Tai Sueleng. Bukan itu. Di antara semua pakaian, sepatu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Jika dicuri, sebagian besar tidak akan muat. Namun lihatlah sepasang sepatu ini, tidak hanya ukurannya yang pas, tetapi juga rajutannya yang rapat, seolah dibuat khusus. Kaki kirinya kehilangan tiga jari, jadi sandal jerami di kaki kirinya juga lebih pendek. Luka di jari kakinya berada di bagian pangkal dan sangat tajam. Saya kira kemungkinan besar dia masuk ke dalam perangkap bertahun-tahun yang lalu. Kata Tai Ruonan. Tai Sueleng tidak berkomentar, dia juga tidak mengkonfirmasi apapun, juga tidak mengkritik apapun. Seperti apa yang dia katakan sebelumnya, dia akan menyerahkan segalanya pada Tai Ruonan untuk diselesaikan. Tai Ruonan terus berbicara, dengan pengurangan ini, kami pasti dapat pergi ke desa sekitar dan melakukan penyelidikan. Kita mungkin bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Eh. Saat dia berbicara, ekspresi gadis muda itu tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba teringat bahwa Gunung King mau baru saja mengalami bencana gelombang serigala. Bahkan desa tersebut pun mengalami kerugian besar, tak terkecuali desa-desa yang berada di kaki gunung tersebut. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengetahui identitas dan informasi orang tersebut, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Tetapi meskipun peluangnya kecil, selama masih ada kemungkinan berhasil, saya akan tetap mencobanya. Ini adalah pertama kalinya gadis muda itu menyelesaikan sebuah kasus sendirian, dan dia penuh energi. Namun, setengah hari berlalu, dan dia kembali dengan semangat yang rendah. Gelombang serigala ini adalah yang paling mengerikan dalam sejarah, dan beberapa desa bahkan tidak ada yang selamat. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk melakukan penyelidikan. Petunjuk ini rusak. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tai Sueleng bertanya pada waktu yang tepat. Gadis muda itu mengertakan giginya, nadanya menunjukkan sikap keras kepala dan kegigihan. Tidak, ini belum berakhir. Ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa petunjuk sebenarnya tersembunyi lebih dalam, dan selama kita terus menggali, petunjuk itu akan muncul. Kematian guru-gu yang iblis ini sangat mencurigakan. Pertama, mengapa dia menyerang Fang Zheng? Bagaimana Fang Zheng menyinggung perasaannya, menyebabkan dia mengabaikan keselamatannya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Fang Zheng di tengah banyak musuh yang kuat. Kedua, dia orang lokal. Tapi kenapa tidak ada yang mengenalinya setelah kematiannya? Kata-katanya menyebabkan Tai Sueleng mengangkat alisnya. Nak, kamu sudah benar-benar dewasa. Penyelidik ilahi menghela nafas, nadanya dipenuhi kelegaan. 179. Kau bertanya kepadaku mengapa Gu Master itu datang untuk membunuhku. Bagaimana saya tahu? Menghadapi pertanyaan Tai Ruonan, Fang Zheng berkedip polos. Jika Anda melakukan sesuatu, saya sangat berharap Anda tidak menyembunyikannya. Karena kata-kata Anda yang tidak disengaja bisa sangat membantu dalam menyelesaikan kasus ini. Gadis muda itu berkata dengan tulus. Fang Zheng menggelengkan kepalanya, saya juga bingung. Saya berkultivasi selama ini, bagaimana saya bisa menarik pembunuhan? Tapi setelah itu, orang-orang di sekitarku menganalisis bahwa Master Gu Iblis ini disewa oleh dua klan lainnya untuk membunuh bintang yang sedang naik daun sepertiku. Anda juga tahu bahwa klan Bai dan Xiong selalu membenci klan Gu Yue kami. Klan Xiong adalah yang paling mencurigakan, mereka pernah merekrut Master Gu Iblis. Klan Xiong ya, Tai Ruonan tidak bisa menahan perasaan sedih. Klan Xiong sudah ditelan gelombang serigala, sepertinya petunjuk ini rusak lagi. Namun saat ini, ada keributan di luar pintu. Dengar, bukankah itu anak buah klan Xiong? Bukankah klan Xiong sudah dimusnahkan, kenapa ada utusan di sini? Kemunculan utusan klan Xiong menyebabkan keributan besar di seluruh desa. Semua orang berdiskusi. Segera, ada kabar dari pavilion kepala klan. Klan Xiong masih memiliki banyak orang yang selamat. Mereka mundur sendiri, menggunakan gu peninggalan nenek moyang kita. Di saat yang sama, mereka menyembunyikan banyak sosok mereka, menipu semua orang. Kelompok Bajingan ini, secara pasif menghindari pertempuran dan membiarkan gelombang serigala menyebar ke pihak kita. Huff, orang-orang klan Xiong ini besar dan kasar, tapi sebenarnya hati mereka sangat jahat. Mereka ingin memanfaatkan gelombang serigala untuk melemahkan kita. Terlalu tercelah. Anggota klan Gu Yue dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Munculnya utusan klan Xiong menyebabkan seluruh situasi gunung King mau berubah drastis. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi pertarungan antara klan Bai dan klan Gu Yue, namun ternyata itu tetap akan menjadi pertarungan antara tiga klan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Klan Xiong adalah klan yang telah berdiri kokoh selama ratusan tahun, dan juga memiliki dasar yang kuat. Klan mana yang tidak memiliki nenek moyang lama atau kartu truf? Setelah utusan klan Xiong pergi, Gu Yuebo segera mengadakan pertemuan tetua. Bajingan dari desa klan Xiong ini benar-benar tercelah. Mereka benar-benar mundur. Saya benar-benar tidak bisa memandang rendah siapapun. Klan Xiong selalu berada di peringkat belakang klan kami dan klan Bai, dan dianggap berada di dasar gunung King Mao. Tapi karena mereka punya skema seperti itu, kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Mereka ingin membunuh kami dengan pisau pinjaman, menggunakan gelombang serigala untuk membasmi kami. Kalau bukan karena lican petir itu, kita tidak perlu memorbankan begitu banyak elder. Orang-orang ini pantas mati. Jika bukan karena kemunculan Divine Investigator Tai, aku khawatir bahkan kedua leluhur itu pun akan kehilangan nyawa mereka. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi tanpa alasan. Penting untuk menuntut kompensasi. Kami dan keluarga Bai lah yang bekerja sama untuk menyingkirkan Lightning Lichan. Tapi bagaimana cara meminta ganti rugi, saya masih perlu memikirkannya baik-baik. Para tetua berbicara satu demi satu, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan setelah berdiskusi. Klan Gu Yue akan mengirim utusan ke klan Siong. Dia harus mencari tahu kebenaran tentang keluarga Siong. Jika keluarga Siong cukup kuat, mereka harus bersekutu dengan keluarga Bai. Jika keluarga Siong terlalu lemah, mereka mungkin akan mengirim orang untuk melenyapkan mereka dan merebut sumber semangat mereka. Lalu, siapa orang yang paling cocok untuk pergi ke klan Siong? Gu Yue Bo melihat sekeliling dan bertanya, siapa sesepuh yang dapat mengambil tanggung jawab ini? Ola segera menjadi sunyi. Para tetua saling memandang, tidak ada yang mau pergi. Sekarang adalah masa pertikaian internal, dan waktu yang krusial untuk membagi Gu Yue keuntungan. Jika mereka pergi ke klan Siong dan menyebabkan garis keturunan mereka tidak memiliki pemimpin, orang lain akan mengambil keuntungan darinya. Ketika mereka kembali, situasinya akan berubah. Saya merasa untuk pergi ke klan Siong, harus ada orang yang berpengalaman dan dewasa yang bisa mengambil alih. Di antara semua orang di sini, hanya klan Mo Chen yang dapat mengambil tanggung jawab ini. Gu Yue Yao Ji tiba-tiba berkata. Gu Yue Mo Chen mendengus, dan segera menjawab, dalam hal kualifikasi, Master Yao Ji lebih berkualitas daripada saya. Apalagi dalam hal popularitas, saya tidak bisa mengejar dan mengakui kekalahan. Sepertinya kita harus menyusahkan Tuan Yao Ji untuk pergi ke klan Siong. Penatua Mo Chen benar, saya juga merekomendasikan Nyonya Yao Ji, seorang tetua keluarga berdiri. Saya merasa Tuan Mo Chen lebih cocok. Sesepuh lainnya segera membalas. Adegan itu kacau balau. Gu Yue Bo duduk di kursi utama dan menonton dengan dingin tanpa mengeluarkan suara. Fraksi kedokteran sudah berniat meninggalkannya dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, dia tidak ingin membantu kedua belah pihak, dan diam-diam memperhatikan situasinya. Ini adalah pertarungan pertama antara faksi kedokteran dan faksi Mo. Kedua belah pihak memiliki sekutu politik. Terlihat bahwa para pemimpin kedua belah pihak telah banyak melakukan kompromi dan pertukaran keuntungan. Tapi secara keseluruhan, faksi kedokteran sedikit lebih kuat. Popularitas Gu Yue Yao Ji dan kecenderungan faksi Chi adalah alasan utama terjadinya situasi ini. Gu Yue Bo memperhatikan dengan dingin dari samping, diam-diam mengingat faksi semua orang. Sebagai pemimpin klan, tentu saja dia tidak ingin melihat kekuasaan jatuh ke tangan orang lain. Semua tetua ini adalah lawannya. Namun dia memutuskan untuk menunggu dan melihat dulu, dan tidak mengambil tindakan. Fraksi Mo memiliki terlalu banyak sumber daya dan kekuatan, dan mereka kehilangan ahli waris. Oleh karena itu, faksi kedokteran sedang terburu-buru untuk melompat keluar dan mengambil gigitan. Oleh karena itu, kunci dari pertempuran ini ada pada satu orang. Gu Yue Bo berpikir dalam hati dan mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan. Fang Yuan sedang duduk di kursinya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Sepertinya Fang Yuan dan Fraksi Mo ini tidak terlalu dekat dan belum mencapai kesepakatan keuntungan. Kalau tidak, dia pasti sudah membantu. Apakah ini kesempatanku? Gu Yue Bo tidak bisa tidak berpikir. Namun saat ini, Fang Yuan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Tindakannya langsung menarik perhatian semua orang. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, misi ke desa ini sangat penting, menyangkut naik turunnya marga kita. Saya bersedia menjalankan misi dan menyelidiki situasi klan Xiong untuk klan tersebut. Apa? Fang Yuan mengajukan diri untuk pergi. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Bukankah dia takut saat dia kembali, keuntungannya sudah terbagi? Semua tetua menjadi bingung. Fang Yuan punya rencananya sendiri. Jika dia pergi ke klan Xiong, dia mungkin bisa menemukan peluang untuk memicu konflik antara ketiga klan. Bahkan jika dia tidak bisa, dia masih punya kesempatan untuk pergi. Tunggu sebentar, siapapun bisa menjadi utusan, tapi bukan Fang Yuan. Pintu tiba-tiba terbuka dan Tai Ruo Nan bergegas masuk. Fang Yuan berbalik dan pupil matanya menyusut. Dia melihat ayah dan anak dari klan Tai berjalan masuk dengan dua orang mengikuti di belakang mereka. Salah satunya terlihat sangat mirip dengan Fang Yuan, yaitu adik laki-lakinya, Gu Yue Fang Zheng. Yang lainnya adalah Gu Yue Jiang He. Aku bertanya-tanya mengapa penyelidik surgawi Tai ada di sini. Gu Yue Bo berdiri untuk menyambut mereka. Nada suaranya sedikit tidak senang. Ini diskusi internal klan Gu Yue, bagaimana bisa kamu menerobos masuk begitu saja. Pemimpin dan tetua klan Gu Yue, aku sudah menyelidiki identitas sebenarnya dari Master Gu Iblis yang mencoba membunuh Gu Yue Fang Zheng. Kata Tai Sueleng. Oh, seperti ini. Bukankah Gu Master Iblis itu diperintahkan oleh klan Xiong? Mungkinkah ada cerita di dalam? Itu benar. Identitas asli guru Gu yang jahat ini sebenarnya adalah seorang pemburu di desa di kaki gunung. Namun karena suatu kebetulan, dia menjadi Master Gu Yang Iblis. Namanya Wang Er, dan alasan dia mencoba membunuh Gu Yue Fang Zheng adalah karena saudara laki-laki Fang Zheng, Fang Yuan. Mengatakan demikian, Tai Ruonan menatap Fang Yuan. Saudaraku, kukira kamu adalah orang seperti itu. Fang Zheng mengepalkan tangannya, matanya menunjukkan kemarahan. Gadis kecil, apa maksudmu? Suara Gu Yue Mo Chen berubah suram. Jangan bilang, Fang Yuan menyewa Gu Master Iblis ini untuk membunuh saudaranya, Fang Zheng. Gu Yue Yao Ji berkata dengan penuh semangat. Bahkan ekspresi Gu Yue Bo berubah, sedikit menyesuaikan postur duduknya. Anda salah. Tai Ruonan menggelengkan kepalanya, situasi sebenarnya adalah Fang Zheng membunuh orang yang tidak bersalah, dan membunuh keluarga Pak Tua Wang, menyebabkan Wang Er membalas dendam. Namun Wang Er tidak mengetahui bahwa Fang Yuan memiliki saudara laki-laki, dan mengira Fang Zheng adalah Fang Yuan, jadi dia membunuhnya untuk membalas dendam. Gadis kecil, semuanya harus berdasarkan bukti, kata seorang tetua. Tentu saja saya punya bukti. Gu Yue Jiang He, beritahu kami semua yang Anda ketahui. Tai Ruonan datang dengan persiapan, dan tidak bingung. Gu Yue Jiang He menghela nafas, menatap ayah dan anak perempuan Tai dengan ketakutan, berjalan ke depan sambil gemetar. Dia kemudian berlutut di tanah sambil menangis, bawahan ini telah gagal dalam tugasnya, pemimpin klan, tolong hukum aku. Ekspresi Gu Yue Bo Muram, ada apa, katakan dulu. Jangan sembunyikan apapun. Saat itu, ketika Fang Yuan membunuh keluarga Pak Tua Wang, itu berada di bawah yurisdiksi Gu Yue Jiang He, dan ditemukan olehnya ketika dia bergegas ke tempat kejadian. Karena penilaian tersebut, ia sempat menutup-nutupi masalah ini dan menyembunyikannya dari publik. Tapi kalau dipikir-pikir hari ini, hal itu diungkap oleh Tai Ruonan. Itulah yang terjadi, Jiang He tergagap. Dia tidak melebih-lebihkan rinciannya. Itu sangat sederhana dan sesuai dengan kebenaran. Saat ini, dia tidak berani berbohong. Fang Yuan juga seorang penatua, dia tidak berani melebih-lebihkan. Saya tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Fang Yuan membunuh ayah Wang Er, Wang Er datang untuk membalas dendam, dan menemukan Fang Zheng. Jadi seperti ini. Fang Zheng menderita musibah yang tidak patut, dan menghalangi musibah bagi Fang Yuan. Para tetua saling berbisik. Fang Zheng mengepalkan tangannya lebih erat, kemarahan meningkat di dalam hatinya. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak pada Fang Yuan, Saudaraku, bagaimana kamu bisa memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput? Laki-laki dan perempuan tua itu adalah manusia yang tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Menghadapi tanggung jawab saudaranya, Fang Yuan bersikap acuh-ta'acuh, seolah dia tidak mendengar apapun. Bu Yue Fang Zheng bukanlah poin utamanya. Fang Yuan memandangi ayah dan anak perempuan Tai. Mampu menggali kebenaran dalam waktu sesingkat itu, mereka memang layak menyandang gelar penyelidik ilahi. Tidak peduli Gu apa yang mereka gunakan, atau metode apa yang mereka gunakan, untuk membuat Jiang He menyerah dan mengungkap rahasianya, mereka memang mampu. Kemampuan seperti itu membuat Fang Yuan semakin yakin bahwa masalah dia membunuh Jia Jin Seng akan diungkap oleh ayah dan anak perempuan Tai. Itu hanya masalah waktu saja. Bagaimanapun, ini adalah dunia Gu, Gu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, dan Gu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan. 180. Penatua Fang Yuan, apakah benar Anda membunuh seluruh keluarga Pak Tuawang? Di kursi utama, Gu Yue Bo bertanya dengan suara yang dalam. Tatapan semua orang terfokus pada Fang Yuan. Tetua muda itu tertawa dingin, itu memang benar. Gu Yue Fang Zheng menutup matanya dengan berat hati. Meskipun dia membunuh banyak serigala petir, dia tidak pernah membunuh siapapun. Ketika dia mendengar Fang Yuan mengakuinya, dia tiba-tiba merasa bahwa saudaranya sendiri begitu asing dan jauh. Jarak seperti ini bercampur dengan ketakutan akan metode kejamnya, dan juga kemarahan karena dilibatkan oleh orang yang tidak bersalah. Fang Yuan, apakah kamu tidak merasa bersalah karena membunuh orang yang tidak bersalah seperti ini? Mungkin Anda mengalami kesulitan, Anda bisa mengatakannya. Tai Ruonan mengerutkan kening. Dia, yang dipenuhi dengan kebenaran, paling membenci orang seperti Fang Yuan. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Aku tidak perlu menceritakan kisahku padamu. Namun saya tidak tahu bahwa Wang Er yang hilang adalah seorang guru gu yang jahat. Saya juga tidak tahu kalau Fang Zheng akan terlibat, kata Fang Yuan jujur. Saudaraku, apakah kamu tidak akan mengatakan apapun kepadaku? Fang Zheng membuka matanya, matanya merah. Apa yang kamu ingin aku katakan? Kata-kata penghiburan atau kata-kata permintaan maaf? Hef adik, kamu masih terlalu berpengalaman. Fang Yuan tertawa dingin. Sialan, saudaraku, jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu maju ke tetua klan. Biar ku beritahu, aku sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos ke peringkat tiga. Fang Zheng mengertakkan gigi, tinjunya mengepal begitu keras sehingga pembuluh darah muncul. Cukup, Bu Yuebo tidak tahan lagi dan berteriak. Fang Zheng, mundurlah. Kesopanan macam apa yang membuat keributan besar di sini? Kata-katanya memiliki makna tersembunyi, menyembunyikan ketidakpuasannya. Tai Ruonan tidak bisa merasakannya, tapi penyelidik ilahi Tai Sueleng langsung bereaksi. Dia maju selangkah dan menangkupkan tinjunya, pemimpin klan Bu Yuebo dan tetua klan, putriku menerobos masuk ke ruang diskusi klanmu, itu memang tidak pantas. Saya minta maaf karena menyinggung kalian semua. Para tetua klan buru-buru berdiri dan berkata bahwa mereka tidak berani. Ekspresi Bu Yuebo melembut. Tai Sueleng melanjutkan, namun, adik kecil Fang Yuan ini, karena dia terlibat dalam kasus Jia Jin Seng, dia masih menjadi tersangka. Saya berharap dia bisa bertahan di kubu dan berusaha untuk tidak pergi ke kubu terluar. Bu Yuebo menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Kami, klan Bu Yuebo, juga berharap dapat memberikan penjelasan kepada Lord Jia Fu. Karena inilah yang diinginkan oleh penangkap ilahi, penatua Fang Yuan harus sedikit menderita sebelum dia bebas dari kecurigaan. Saya harap Anda bisa mengerti. Gu Yuebo memandang Fang Yuan. Ekspresinya tulus, tapi tatapannya dalam. Meskipun Fang Yuan membunuh keluarga Pak Tua Wang, mereka hanyalah manusia biasa. Apa yang salah dengan guru Gu yang membunuh manusia? Terutama ketika guru Gu ini adalah seorang tetua klan. Jadi, tidak ada hukuman. Iya, Fang Yuan memandang Gu Yuebo dan menjawab tanpa ekspresi. Sial, jadi seperti ini lagi. Tai Ruonan meninju batang pohon, menyebabkan daun-daun berguguran. Dia sangat marah dan mengertakan giginya, dia jelas-jelas membunuh seseorang, tapi dia menutup mata dan tidak mengatakan apa-apa. Ayah, apakah maksudmu manusia bukanlah manusia? Mengapa para master Gu merasa bahwa membunuh manusia adalah hal yang biasa? Tai Sueleng terdiam seperti patung di sampingnya. Cuaca yang suram dan angin bertiup menyebabkan daunan di hutan berdesir. Tai Ruonan tiba-tiba menundukkan kepalanya, ekspresinya sedih, maaf, ayah. Dia meminta maaf, saya tidak mendengarkan instruksi Anda dan menggunakan intuisi Gu. Huh, Arester ilahi menghela nafas panjang, tatapannya yang dalam tertuju pada gadis muda itu, Nak, kamu sangat membenci kejahatan dan memiliki rasa keadilan yang kuat, sama seperti aku ketika aku masih muda. Sebagai seorang ayah, saya merasa bersyukur namun juga khawatir. Khawatir tentang apa? Ambisimu bahkan lebih besar dariku. Ketika saya masih muda, ambisi saya adalah menangkap semua penjahat di dunia dan memenuhi menara penindas iblis. Namun Anda, Anda ingin membuat semua orang setara, menjadikan guru-gu dan manusia sama, membuat hukum dan akal sehat menyebar ke seluruh dunia. Ambisi dan cita-cita seperti ini terlalu besar dan berat. Kata-kata Tai Sueleng penuh dengan perubahan kehidupan. Tapi Bapak, yang namanya hukum, keadilan dan keadilan, jika kita tidak memperlakukan semua orang secara setara, lalu apa arti keadilan dan hukum? Bagaimana seorang pemuda bisa dianggap pemuda jika dia tidak memiliki cita-cita yang sombong? Saya percaya pada usaha manusia. Selama saya bekerja keras, saya mungkin bisa mencapainya. Nada suara Tai Ruonan gelisah, matanya dipenuhi kerinduan. Tai Sueleng terdiam beberapa saat sebelum berkata, suatu hari nanti, kamu akan mengerti, Ruonan. Tapi itu bagus, anak muda harus menempuh jalannya sendiri. Kemunduran akan membawa pada kedewasaan. Ayah sudah tua, aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya hanya berharap Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tai Ruonan. Ini, Tai Ruonan membuka surat itu dan langsung gembira. Surat ini adalah balasan Jia Fu, yang mencatat semua informasi mengenai kasus Jia Jin Seng, termasuk perjudian batu Fang Yuan, kepemilikan cacing likor, bagaimana dia menggunakan bambu genleman Gu untuk menginterogasi Fang Yuan, dan bahkan kedua kalinya Fang Yuan membuat kesalahan. Tawaran, bakat yang dia tunjukkan selama transaksi, dan fakta bahwa dia direkrut oleh Jia Fu. Tai Ruonan membaca isi, tawaran Fang Yuan, tiga kali, matanya bersinar terang. Fang Yuan ini tidak hanya kejam dan kejam, dia juga cerdas dan licik. Intuisiku memberitahuku bahwa dia sangat mencurigakan. Jika dia benar-benar pembunuhnya, maka dia sungguh menakutkan. Kebohongannya tidak menyebabkan ekspresi gu pria bambu berubah. Metode macam apa ini? Tai Ruonan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tai Sueleng bertanya. Kasus Jia Jin Seng sudah terjadi sejak lama, penuh misteri dan misteri. Hingga saat ini, jenazah Jia Jin Seng belum muncul, dan kami bahkan tidak dapat menyimpulkan tempat kejadian perkara. Kasus ini terlalu bersih, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Hanya ada satu tersangka utama, Fang Yuan. Padahal petunjuk Wang Er terputus, dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dialah pembunuhnya. Tapi tanpa target lain, saya hanya bisa mengandalkan intuisi saya untuk menyelidiki Fang Yuan ini. Tai Ruonan menjawab dengan penuh semangat. Kamu merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada Fang Yuan? Tai Sueleng bertanya. Ada banyak hal yang mencurigakan. Tai Ruonan segera berkata, Fang Yuan ini jelas hanya memiliki bakat kelas C, mengapa kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada Fang Zheng. Meskipun dia mendapat bantuan dari Likor Wom dan Relic Gu, kecepatan ini masih terlalu cepat. Suku Gu Yue mungkin tidak merasakan ada yang salah, tapi orang yang melihatnya bisa melihat dengan lebih jelas. Ini adalah salah satu hal yang mencurigakan. Selain itu, ada hal lain yang mencurigakan. Itulah keberuntungannya. Dia berjudi di batu untuk pertama kali dalam hidupnya, membeli enam batu emas ungu, dan mendapatkan dua Gu hidup sekaligus. Salah satunya adalah kodok kulit lumpur, yang lainnya adalah cacing minuman keras. Bukankah keberuntungannya terlalu bagus? Tai Sueleng mengangguk, ya, lanjutkan. Fang Yuan ini terlihat biasa saja, namun jika dilihat lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa dia sama misteriusnya dengan kabut tebal di pegunungan. Banyak hal yang tidak sengaja ia ungkapkan akan membuat orang merenung dalam waktu lama. Misalnya saja teknik membedah batu. Dia benar-benar menggunakan Mon Light Gu untuk membedah batu tersebut, dan tidak merusak inti batu tersebut. Sungguh tidak terbayangkan bagi seorang siswa untuk memiliki kendali yang begitu baik. Tunggu sebentar. Tai Ruonan berhenti. Pada saat ini, dia menemukan sesuatu, dan matanya bersinar terang, menjadi setajam lang. Tatapannya terfokus pada sederet kata di surat itu, dan setelah menatapnya lama, matanya menjadi semakin cerah. Saya menemukan kekurangannya. Fang Yuan ini sangat mencurigakan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan semangat. Aroma teh dalam cangkir naik seiring dengan uapnya, menyebar ke seluruh ruang belajar. Fang Yuan dengan tenang mengangkat cangkir teh, meniup daun teh yang mengambang, dan meminum seteguk teh panas, sebelum dengan santai menghela nafas. Melihat Fang Yuan yang santai di depannya, Gu Yue Mochen dengan susah payah menahannya, merasakan pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut. Sebelumnya, ketika Fang Yuan meminta harga selangit, dia sangat marah hingga langsung mengusir Fang Yuan. Tapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengundang Fang Yuan lagi. Ini karena situasinya lebih kuat daripada orangnya. Fraksi kedokteran menekannya di mana-mana, dan fakta bahwa dia telah jatuh ke peringkat 2 akan terungkap cepat atau lambat. Fraksi Mo berada dalam situasi genting dan sangat membutuhkan seorang penatua untuk bertindak sebagai menantu. Menstabilkan hati rakyat sama dengan memantapkan kedudukannya sendiri. Tapi bajingan kecil Fang Yuan ini terlalu hina, meminta harga selangit. Apakah dia benar-benar berpikir Fraksi Mo menghasilkan uang setiap hari? Gu Yue Mo Chen dengan keras mengutuk dalam hatinya, sambil memasang senyum hangat di wajahnya, berbicara dengan nada negosiasi, Elder Fang Yuan, harga yang Anda berikan terlalu kejam, itu jauh melebihi keuntungan dari Faximo. Tidak bisakah kamu menurunkannya sedikit lagi? Fang Yuan melirik ke arah Gu Yue Mo Chen. Orang tua di depannya ini tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak, dia layak dikagumi. Sebenarnya situasinya saat ini semakin buruk. Ayah dan anak perempuan keluarga Tai memaksanya ke dalam situasi putus asa. Begitu mereka mengetahui bahwa dia adalah pembunuh Jia Jin Seng, suku Gu Yue pasti akan menyerahkannya untuk meredakan kemarahan keluarga Jia, dan pada saat yang sama, menukarnya dengan perdagangan tahunan keluarga Jia. Waktunya hampir tiba, dan nada bicara Fang Yuan mengendur, kalau begitu, saya akan menurunkannya 30% lagi. Namun ada syaratnya, Anda harus membayar 40 ribu yuan batu di muka, dan Anda juga membutuhkan Peak Iron Gu dan Pass Life Grace Gu. Hanya dengan begitu Anda dapat menunjukkan ketulusan Anda. Gu Yue Mo Chen mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya, berkata dengan suara yang dalam, aku bisa memberimu Peak Iron Gu terlebih dahulu, tapi Faxi Moku benar-benar tidak memiliki Pass Life Grace Gu. Kami tidak bisa mengeluarkan 40 ribu yuan batu sekaligus, jadi kami hanya bisa memberikannya kepada Anda secara mencicil. Fang Yuan tahu bahwa Gu Yue Mo Chen, rubah tua ini, tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia terus bersikap sombong, hal itu malah akan menghasilkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Baiklah, tunggu sampai kamu memenuhinya dulu, baru kita bisa membicarakan pernikahannya. Sebelumnya, saya akan membuat pernyataan di rapat dewan. Fang Yuan pergi setelah meninggalkan kata-kata ini. Ruang belajar menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Gu Yue Mo Chen tiba-tiba berbicara, keluar. Pintu rahasia dibuka, dan seorang gadis muda dengan mata merah karena menangis keluar. Kakek, dia membungkuk, itu adalah Gu Yue Mo Yan. Gu Yue Mo Chen menghela nafas panjang, kamu cukup jelas tentang situasi klan. Mo Yan, klan membutuhkan pengorbananmu, bisakah kamu mengerti? Ya, gadis muda itu tersedak isak tangisnya, menundukkan kepalanya. Tidak peduli di dunia mana, tidak ada makan siang gratis. Bahkan Fang Yuan, sebagai tetua klan, telah berkontribusi banyak pada klan. Hanya saja jumlah usaha dan perolehannya bervariasi dari orang ke orang. Adapun anak-anak muda yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya, mereka juga tidak memiliki hak bebas. Untuk menikmati pengasuhan klan, mereka harus memiliki kesadaran akan pengorbanan. Dan kesadaran ini, Bu Yue Mo Yan sudah lama sekali. Terima kasih telah menonton!